Dalam hati Long Chen, jiwa petualangnya sudah cukup. Begitu pula dengan pemuda berpakaian abu-abu, dan Long Yue juga orang yang tegas. Dengan menggunakan mata iblis pemakan roh, Long Chen tidak dapat melihat jiwa dari kalajengking batu, yang berarti kalajengking batu ini tidak memiliki jiwa. Adapun apa itu, Long Chen tidak tahu. Di bawah pengawasan Long Chen dan yang lainnya, puluhan ribu kalajengking batu mulai tenggelam ke dalam tanah. Tanah di sini tampaknya menjadi rumah bagi kalajengking batu, dan setelah mereka tenggelam, tanah akan secara otomatis kembali normal. Adapun Long Chen dan dua orang lainnya, jika mereka ingin mengikuti mereka, mereka hanya bisa menggali lubang mereka sendiri. Ketiganya memiliki transformasi jiwa naga yang kuat, dan alam bela diri bumi mengolah bumi. Mereka dapat menyatu dengan bumi dan bahkan berkomunikasi lebih jauh dengannya, sehingga mereka secara kasar dapat mengimbangi kecepatan kalajengking batu di bawah tanah. Pada saat ini, mereka bertiga telah berubah menjadi transformasi jiwa naga. Pada saat ini, Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu menyadari bahwa transformasi jiwa naga Long Chen berbeda dari mereka. Transformasi jiwa naga Long Chen jauh lebih gelap warnanya, dan aturan sisik naga, serta paku tulang, semuanya terlihat jauh lebih baik daripada saudara kandung Long. Meskipun naga roh darah kuno dan naga merah sama-sama berwarna merah, mereka adalah pembeda antara yang terkuat dan yang terlemah. Tentu saja, ada perbedaan besar antara keduanya. Apakah kamu anggota keluarga Long kami? Mengapa kamu tampak lebih kuat dari kami saat kamu berubah menjadi jiwa naga? Kata pemuda berpakaian abu-abu itu. Long Chen menggelengkan kepalanya, lalu tertawa, aku juga tidak tahu. Saat aku mempelajari transformasi jiwa naga, aku sudah seperti ini. Kakak perempuan berkata bahwa aku mungkin berasal dari cabang keluargamu yang lain. Ayo cepat ikuti kalajengking batu itu. Jangan membuat mereka khawatir. Long Chen tidak ingin orang lain tahu tentang prajurit naga, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Ketiganya terdiam saat menggali tanah, tubuh, cakar, dan sebagainya jauh lebih keras daripada tanah abu-abu di bawah tanah. Mudah untuk menembus tanah. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin besar tekanan tanah yang diberikan kepada mereka, dan semakin sulit bagi mereka untuk bertahan. Kalajengking batu masih terus masuk lebih dalam, dan tidak diketahui kapan mereka akan mencapai ujungnya. Karena itu, Long Yue berkata, Lupakan saja, jika kita masuk lebih dalam lagi, aku khawatir kita tidak akan dapat menghindari bahaya. Lebih penting untuk keluar. Pemuda berpakaian abu-abu itu mengangguk. Pada saat ini, Long Chen berseru dengan suara rendah, mereka menghilang. Ada sesuatu yang aneh di depan. Long Yue awalnya memutuskan untuk pergi, tetapi setelah mendengar kata-kata Long Chen, dia hanya bisa mengikuti Long Chen, yang berjalan di depan, lebih dalam. Karena Long Chen dapat mengalahkan Raja Beladiri, Yang Ning Feng, kekuatannya kemungkinan besar adalah yang terkuat di antara mereka bertiga, jadi Long Yue merasa nyaman membiarkannya memimpin jalan. Long Chen menuju ke arah tempat kala jengking batu itu menghilang. Saat hendak mencapai tempat itu, Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di depannya. Ia langsung berhenti dan berpikir, ada apa? Tangannya menyentuhnya dengan lembut dan bergerak maju. Tiba-tiba, dia merasakan kekosongan, seolah-olah tangannya telah terjulur keluar dari tanah. Oleh karena itu, Long Chen segera menduga bahwa mungkin ada ruang hampa di bawah tanah yang sangat, sangat dalam ini. Seberapa besarkah tempat berlubang ini? Long Chen memberanikan diri, tanpa berkata sepatah kata pun, dia berkata, ada yang aneh di sini, aku masuk dulu, aku akan mengingatkan kalian jika ada hal lain. Dialah yang mengusulkan untuk datang ke sini, jadi dia memimpin dan langsung menuju ke depan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa kosong. Long Chen dengan cepat melakukan kekuatan supernatural terbang yang dapat dia gunakan setelah membuka aperture pertama dari aperture surga pertama dari keadaan mencapai surga setelah dia mencapai tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga. Dia menstabilkan tubuhnya di udara dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia sedikit tertegun. Ini adalah gua batu yang sangat besar, dan Long Chen tidak tahu seberapa besarnya. Satu-satunya yang dilihatnya adalah ada banyak kerikil di bawahnya. Kerikil ini berwarna sama persis dengan kalajengking batu sebelumnya, tetapi kalajengking batu itu telah menghilang. Hal ini membuat Long Chen curiga bahwa kerikil yang menutupi seluruh bidang penglihatannya adalah kalajengking batu itu. Ini adalah sarang mereka. Setelah sampai di sini, mereka berpencar dari tubuh kalajengking batu dan berubah menjadi batu lagi. Tentu saja, ini hanya tebakan Long Chen. Ruang bawah tanah berongga ini dipenuhi kerikil di bawahnya. Sedangkan di atas, Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lapisan film cahaya hitam pekat menghalangi sejumlah besar tanah, menciptakan ruang yang sangat besar di bawah tanah. Cahaya hitam pekat itu seperti riak-riak di permukaan danau, mengalir di permukaan film cahaya. Itu tampak agak indah. Long Chen baru saja melewati lapisan tipis itu dan tiba di sini. Lapisan tipis ini tampaknya hanya berguna untuk menghalangi tanah, jadi dia bisa dengan mudah melewatinya. Pada saat ini, lapisan cahaya di belakangnya beriak lagi, dan sosok Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu muncul. Mereka tidak menunggu Long Chen kembali dan memberitahu mereka, tetapi langsung masuk. Itu karena mereka juga khawatir tentang keselamatan Long Chen. Setelah melihat pemandangan di dalam, keduanya menampakkan ekspresi terkejut. Dua ini benar-benar besar, tapi di mana kalah jengking batu tadi. Mata indah Long Yue berkedip dengan cahaya yang meragukan. Long Chen menunjuk ke kerikil tak berujung di bawah dan berkata, sepertinya ini adalah satu-satunya benda di sini yang berupa batu. Maksudmu, mata Long Yue berbinar. Di tengah-tengah perkataannya, dia diselah oleh pemuda berpakaian abu-abu di sampingnya. Pada saat ini, pemuda berpakaian abu-abu itu menunjuk ke suatu tempat dengan heran, membiarkan Long Chen dan yang lainnya melihat ke sana, dan berkata, lihat, di tengah, tampaknya ada batu yang sangat besar. Mengikuti tatapannya, Long Chen dan Long Chen menoleh. Memang, di tengah kerikil yang tak terhitung jumlahnya, ada batu bulat besar. Batu ini sepenuhnya berwarna abu-abu, dan bahannya mungkin sama dengan batu di tubuh kalah jengking batu. Batu bulat ini ditekan dengan kuat di atas kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Permukaannya halus, dan berkedip dengan cahaya redup. Diameternya sekitar 20 meter. Jika ada yang aneh di tempat ini, seharusnya itu ada di batu bulat ini. Long Chen diam-diam menebak dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jarang sekali kita datang ke sini. Ayo kita lihat. Sambil berbicara, dia sekali lagi memimpin jalan menuju batu bulat itu. Sepanjang perjalanan, semuanya tampak tenang. Tepat saat mereka hendak mendekati batu bulat itu, Long Chen tiba-tiba merasakan bahaya. Dia buru-buru menghentikan langkahnya dan memanggil semua orang untuk mundur, dan setelah mereka mundur, cahaya hitam muncul di bawah kaki mereka. Lingkaran rune hitam menyala di udara, dan total lebih dari 10 rune muncul di bawah kaki Long Chen. Kemudian, kerikil itu dengan cepat tertarik oleh rune, dan di bawah struktur rune, dengan cepat berubah menjadi lebih dari 10 kalajengking batu, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, muncul di depan Long Chen. Tanda hitam bersinar terang di belakang mereka. Itu benar-benar kalajengking batu. Mereka semua berubah menjadi kerikil. Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata dengan heran. Sebelumnya, ada puluhan ribu kalajengking batu, yang tentu saja sangat menakutkan. Sekarang hanya ada selusin, mereka tidak takut. Saat ini, ada banyak kerikil di tanah, dan lebih dari 10 kalajengking batu hanya menggunakan sebagian kecil kerikil. Pikiran Long Chen berputar saat dia berkata, kalajengking batu sebelumnya mengejar kita selama 5 hari. Aku rasa mereka sudah kehabisan tenaga, jadi ketika kita menerobos masuk ke sarang mereka, mereka hanya bisa membuat selusin atau lebih untuk menghadapi kita. Mari kita hadapi selusin atau lebih ini terlebih dahulu. Kalau memang benar dugaannya, maka tidak ada yang perlu ditakutkannya. Lebih dari 10 kalajengking batu, Long Chen tidak mempermasalahkannya. Dengan suara mendesing, Long Chen muncul di depan seekor kalajengking batu. Capit kalajengking batu yang besar itu seperti dua meteorit yang menghantamnya dengan gemuruh yang keras. Angin kucing wilok. Long Chen dengan ringan melakukan teknik gerakan ini, dan serangan kalajengking batu langsung menerbangkannya. Kalajengking itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Long Chen tidak terlempar jauh, dan dia segera berbalik. Dengan suara mendesing, ekor yang tersembunyi di balik kalajengking batu itu melancarkan serangan ganas ke arah Long Chen. Kecepatan ekor kalajengking batu itu cukup cepat, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada capitnya. Ekor kalajengking itu adalah metode serangan utamanya. Suara angin bisa terdengar. Demikian pula, berkat langkah angin kucing wilok, Long Chen dengan mudah menghindari serangannya. Ia menghindar ke samping, menyebabkan serangan kalajengking batu itu hanya mengenai udara. Langkah Angin Willow Chatkin milik klan Huang Fu Kakak beradik Long, yang hendak bertarung dengan kalajengking batu, sedikit terkejut saat melihat jurus Angin Kucing Willow milik Long Chen. Bagaimana jurus Angin Kucing Willow milik klan Huang Fu bisa sampai ke tangan Long Chen, dan bagaimana Long Chen mempelajarinya. Dalam waktu sesingkat itu, Long Chen tidak hanya berhasil menembus satu level, tetapi juga mempelajari dua jurus tempur tingkat Raja Menengah. Di antara mereka, Long Yue bahkan lebih terkejut. Adapun pemuda berpakaian abu-abu, dia sangat mengagumi Long Chen. Awalnya, dia memang memiliki sedikit rasa superioritas. Bagaimanapun, dia telah mencapai tingkat ketiga dari alam bela diri bumi pada usia ini, yang sangat langka. Dia lebih muda dari Zhao dan Chen lebih dari dua tahun, tetapi setelah bertemu Long Chen, kepercayaan dirinya terpukul tanpa ampun. Dasar orang aneh, pemuda berpakaian abu-abu itu terdiam. Long Chen mengandalkan langka Angin Kucing Willow. Kalajengking batu itu sama sekali tidak bisa melukainya. Sebaliknya, kalajengking itu menghantam kerikil di tanah, menyebabkan percikan api berterbangan dan meledak. Lebih dari 10 kalajengking batu menyebar. Karena Long Chen melakukan gerakan pertama, total enam kalajengking batu mengelilinginya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan ke arahnya. Sejujurnya, kekuatan serangan dan kecepatan kalajengking batu ini cukup kuat. Long Chen juga tidak ingin membuang-buang energi untuk melawan mereka secara langsung. Hanya dengan Willow Chatkin Win Steps, dia bisa bermain-main dengan enam kalajengking batu. Long Chen tidak perlu bergerak untuk menang. Misalnya, ketika dia melihat salah satu kalajengking batu menyerangnya, dia akan langsung melesat di depan kalajengking batu lainnya. Ketika serangan itu tiba, dia akan menggunakan langka angin kucing Willow. Serangan kalajengking batu itu hanyalah angin yang menerbangkan Long Chen, tetapi serangan sebenarnya jatuh pada kalajengking batu di belakang Long Chen. 612 Itu Serangan rekan-rekannya menyebabkan luka kalajengking batu itu menganga, dan retakan seperti jaring muncul. Krune di punggung kalajengking batu itu juga sedikit meredup. Kalajengking batu ini hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak mengenal rasa sakit. Mereka menyerang tanpa lelah dan dipermainkan oleh Long Chen dengan sabar. Bahkan ketika salah satu kalajengking batu dipukul langsung oleh rekannya dan berubah menjadi puing-puing yang berserakan di tanah, mereka tetap tidak berhenti. Sebagai perbandingan, serangan saudara Long jauh lebih ganas, dan suara yang mereka buat jauh lebih keras. Namun, kalajengking batu menyerang lebih sering. Pada akhirnya, Long Chen lah yang menghancurkan kalajengking batu lebih cepat. Dalam waktu 15 menit, sebelum Long Chen bahkan bergerak, 5 kalajengking batu telah dibunuh oleh rekan-rekan mereka. Yang tersisa juga rusak parah, dan tanda hitam di punggungnya samar-samar tampak hampir menghilang. Ledakan Long Chen menghindar lagi, dan ekor kalajengking batu terakhir melewatinya dan langsung mengenai batu bulat besar di belakang Long Chen. Dengan suara keras, batu besar itu bergetar sejenak, tetapi masih berdiri kokoh di kejauhan tanpa gerakan apapun. Namun, permukaan batu bulat besar itu retak. Dia tidak tahu rahasia macam apa yang dimiliki batu bulat besar ini, tetapi Long Chen tidak bisa membiarkan orang ini menghancurkannya. Jadi dia bergerak, turun dari langit, dan menghantamkan kakinya ke bawah. Teknik tendangan angin menderu, bentuk badai. Pada saat ini, Long Chen seperti embusan angin, dan embusan angin itu dipenuhi dengan bayangan kakinya. Embusan angin ini menyapu udara dan mendarat di punggung kalajengking batu terakhir dengan suara keras. Sampai jumpa, selamat tinggal. Suara mengerikan terdengar, dan batu-batu di tubuh kalajengking batu meledak satu persatu di bawah tendangan dewa angin Long Chen. Pada saat Long Chen selesai menggunakan bentuk badai, kalajengking batu di bawah kakinya telah berubah menjadi puing-puing. Ini yang paling mati total. Pada saat ini, Saudara Long masih bertarung dengan kalajengking batu terakhir. Masing-masing dari mereka harus berhadapan dengan empat kalajengking batu, jadi itu sedikit lebih mudah. Namun, mereka masih sedikit lebih lambat dari Long Chen. Willow Chatkin Wind Steps milik Long Chen adalah kutukan bagi kalajengking batu. Tendangan Dewa Angin Langkah angin kucing Willow sebelumnya telah membuat Saudara Long terdiam. Sekarang setelah Long Chen memperlihatkan gerakan Dewa Anginnya, Saudara Long menjadi sedikit linglung. Mereka hampir terluka oleh lawan mereka. Bingung dan jengkel, mereka memperlihatkan cakar naga jiwa tersebar mereka untuk mengakhiri hidup lawan mereka. Dua itu langsung menjadi sunyi. Saudara ketujuh, Langkah angin kucingmu dan tendangan Dewa Angin. Ekspresi Long Yue agak tidak wajar. Di matanya, Long Chen masih anak-anak, tetapi dalam sekejap, dia telah mencapai level seperti itu, bahkan melampauinya. Ini membuatnya, yang selalu kuat, merasa agak canggung. Langkah angin kucing Willow diberikan kepadaku oleh leluhur Huang Fu. Mengenai tendangan Dewa Angin ini, aku memperolehnya dari mayat yang Ning Feng. Beberapa hari terakhir ini, aku telah berkultivasi setiap kali aku punya waktu, jadi aku memiliki beberapa wawasan. Long Chen mengangguk. Mengetahui asal-muasal keterampilan bertarung ini, Long Yue masih sangat terkejut. Long Chen mengatakan bahwa dia memiliki beberapa wawasan, tetapi Long Yue mengerti bahwa terlepas dari apakah itu langkah angin kucing Willow atau tendangan Dewa Angin, Long Chen dapat menggunakannya dengan sangat baik. Baik dalam hal kultivasi maupun kemampuan bertarung, kau adalah jenius terbaik yang pernah kulihat. Long Yue tersenyum pahit. Wajah pemuda berpakaian abu-abu itu juga menunjukkan ekspresi kagum. Dia berkata, aku, Long Chen, tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Hanya dalam waktu sebulan, kamu telah mengembangkan dua keterampilan pertempuran tingkat raja, dan pada akhirnya, kamu berhasil. Harusku katakan, aku mengagumimu. Long Chen tertawa, Long Chen yang kamu bicarakan benar-benar membuatku merasa bimbang, haha. Memiliki nama yang sama adalah suatu tragedi. Terutama saat mereka berdua bertabrakan satu sama lain. Keduanya tertawa. Meskipun mereka tertawa, saudara-saudara Long sudah mulai merasa hormat kepada Long Chen. Setelah tertawa, tatapan Long Chen beralih ke batu besar berbentuk bulat. Kekuatan kalajengking batu itu seharusnya sudah habis. Apa batu bulat ini? Long Chen dan dua orang lainnya mendekat dan mengetuk batu besar itu pelan-pelan. Mereka menemukan bahwa batu besar ini sama dengan batu-batu besar lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah batu itu besar dan bulat. Itu juga batu, jadi seharusnya tidak ada rahasia. Kata pemuda berpakaian abu-abu itu. Long Chen mempelajarinya cukup lama dan merasa bahwa memang begitulah adanya. Ini hanya sarangkala jengking batu, jadi tidak ada rahasia. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar beberapa gerakan dari batu bulat itu. Long Chen segera mendekatkan telinganya ke batu besar itu. Benar saja, terdengar suara ketukan, seolah-olah seseorang mengetuknya dari dalam. Dengan tatapan dari mata iblis pemakan roh, Long Chen menemukan bahwa di tengah batu besar itu, ada ruang dengan diameter satu meter. Sebenarnya ada seseorang di dalamnya. Long Chen bisa melihat jiwanya yang lemah. Ada apa? Melihat ekspresi aneh Long Chen, Long Yue buru-buru bertanya. Di tengah batu ini, ada seseorang di dalamnya. Dia tampaknya belum mati, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ini mungkin? Ada seseorang di dalam. Kalaupun ada, dia sudah terperangkap dalam waktu yang lama. Dia sebenarnya belum mati. Mata saudara-saudara Long terbelalak. Bagaimana, kakak, apakah kamu ingin membukanya dan melihatnya? Tanya Long Chen. Pada saat itu, pemuda berpakaian abu-abu itu berseru dengan gembira. Kak, aku tahu siapa dia. Aku tahu siapa dia. Pasti dia, pasti dia. Melihat kakaknya begitu bersemangat, Long Yue bertanya dengan cemas, siapa yang kamu bicarakan? Kak, apakah kau sudah lupa? Waktu ayah masih hidup, dia pernah bercerita kalau kakek menghilang waktu dia masih kecil. Waktu itu, kakek adalah ahli tingkat keempat dari alam bela diri bumi. Dia dan kaisar bela diri waktu itu dikenal sebagai dua ahli hebat. Meskipun ayah tidak yakin, dia menduga kalau hilangnya kakek ada hubungannya dengan kaisar bela diri waktu itu, yang juga guru dari kaisar bela diri saat ini. Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata dengan penuh semangat. Mata indah Long Yue juga menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata, Little Chen, maksudmu di dalam batu ini, kemungkinan besar kakek kita yang hilang, Long San, ada di dalamnya. Ya, pemuda berpakaian abu-abu itu tersenyum. Kalau begitu, mari kita pecahkan batu ini. Kita lakukan dengan perlahan. Jangan sampai orang tua di dalam terluka. Long Chen tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Dia tidak perlu khawatir. Dilihat dari jiwanya, orang di dalam sudah sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Bahkan jika orang seperti ini diselamatkan, dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun, jika itu benar-benar kakek mereka, maka kakek mereka terlalu kuat. Dia telah terperangkap di batu besar ini selama bertahun-tahun namun dia masih belum mati. Batu bulat besar ini pasti terbentuk kemudian. Mengenai mengapa batu besar ini terbentuk dan menjebaknya, Long Chen tidak mengerti. Ketiganya melakukan apa yang mereka katakan. Meskipun batu besar ini keras, mereka bertiga punya cara untuk menghancurkannya. Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu masing-masing mengeluarkan senjata tingkat raja sedang yang dapat memotong besi seperti lumpur. Senjata itu masih efektif melawan batu besar ini. Sedangkan untuk Long Chen, mereka sekarang dalam kondisi transformasi jiwa naga. Cakar Long Chen tidak lebih lemah dari senjata mereka. Cakarmu sangat keras. Pemuda berpakaian abu-abu itu kebetulan melihatnya dan tercengang. Ia menyadari bahwa selain dari wilayah kekuasaannya, ia lebih rendah dari Long Chen dalam segala hal. Long Chen tersenyum canggung dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Waktu berlalu dengan lambat. Sudah waktunya, kata Long Chen. Peng, cakarnya langsung menjangkau ke tempat yang berlubang, lalu dia menggunakan kekuatan untuk menggali batu besar. Seketika, debu memenuhi udara, dan ruang berlubang dari batu bulat besar itu muncul di depan Long Chen dan yang lainnya. Long Chen melihat ke atas, dan benar saja, ada seseorang di dalamnya. Setelah melihat orang ini, Long Chen tidak tahan untuk melihatnya lagi. Ini adalah seorang lelaki tua, kurus kering, hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Dia hampir sama dengan Jiang Kun saat dia menggunakan teknik zombie hebat. Rambutnya yang seputih salju sangat panjang, dan janggut putihnya menutupi seluruh wajahnya. Pakaiannya sekarang compang kemping hingga tak bisa dikenali. Long Chen hanya bisa melihat melalui rambut putihnya yang kotor bahwa mata lelaki tua itu berusaha keras untuk terbuka. Matanya kerudan redup, dan jelas bahwa dia akan segera mati. Namun, setelah melihat Long Chen dan yang lainnya, cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Long Chen merasakan adanya garis keturunan darinya. Perasaan yang dipancarkannya mirip dengan Long Yue dan yang lainnya. Long Chen yakin bahwa orang ini pastilah kakek Long Yue, Long San. Setelah memastikan identitas orang tersebut, Long Chen mengeluarkan ratusan kristal raja dari alam Taiksu tanpa ragu dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Dia berada di ambang kematian, jadi dia sangat kekurangan energi. Kristal raja dapat membantunya mengisi kekosongan tersebut. Kristal Kaisar Setelah melihat kristal kaisar, mata lelaki tua itu akhirnya menyala. Kekuatan hisap tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyedot semua kristal kaisar ke dalam tubuhnya. Kristal kaisar dibagi menjadi sembilan bagian dan menempel di luar sembilan aperture bela diri miliknya. Long Chen merasa lega. Dia masih memiliki kekuatan untuk menyerap dan memurnikan Yuan bela diri di kristal kaisar, yang berarti dia masih bisa pulih. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari kristal kaisar dan menyelimuti lelaki tua itu. Long Chen mengambil beberapa langkah menjauh dan menunggu lelaki tua itu memurnikan kristal kaisar. Ketika dia berbalik, sudah menangis. Long Chen bahkan lebih yakin akan identitas lelaki tua itu. Kakek, Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu itu mungkin belum pernah melihat Long San sebelumnya. Namun, perasaan terhubung oleh daging dan darah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Orang tua yang sangat menderita itu adalah kakek mereka. Dia telah terperangkap di batu raksasa itu selama setidaknya 30 tahun, dan hanya berhasil bertahan hidup. Hanya memikirkannya saja membuat Long Chen ketakutan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa metode aliansi wushu memang tercela dan kejam. Kali ini, jika bukan karena ide tiba-tiba Long Chen untuk mengikuti kala jengking batu untuk melihatnya, lelaki tua itu pasti sudah mati. Dia mengendalikan energinya ke tingkat yang sangat rendah dan tidak membiarkan dirinya mati, karena dia masih memiliki secerca harapan di dalam hatinya. Long Chen mengagumi orang seperti ini. Tanpa kemauan yang kuat, hal itu mustahil dilakukan. 613. Waktu berlalu dengan lambat. Long Chen dapat merasakan bahwa dengan alam asli lelaki tua itu dan tingkat kelelahannya saat ini, 100 kristal raja tidak akan cukup baginya untuk pulih. Namun, setelah bertahun-tahun, masih menjadi pertanyaan apakah dia dapat memulihkan kekuatannya. Long Chen memiliki teknik pemurnian darah, jadi dia tidak perlu khawatir tentang peningkatan kinya. Kristal raja terutama digunakan untuk membeli beberapa barang, jadi untuk saat ini tidak terlalu berguna. Kakak beradik Long menatap lelaki tua itu dengan cemas. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Long Chen mengeluarkan 200 kristal raja lagi. Totalnya ada 2000 kristal raja, tetapi yang tersisa hanya sekitar 1500. Tentu saja, sebagian besar diperoleh dari Yang Ning Feng, jadi dia tidak merasakan kesulitan. Esensi bela diri yang kaya dalam 200 kristal raja diserap oleh lelaki tua itu sekali lagi. Setelah sekitar setengah hari, cahaya di sekitar lelaki tua itu berangsur-angsur berkurang, dan tubuhnya berangsur-angsur muncul. Dibandingkan sebelumnya, tubuhnya sekarang lebih kuat, dan tidak seseram sebelumnya. Di bawah kendalinya, rambut putih yang berlebih itu perlahan-lahan rontok. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka matanya, dan dua sinar cahaya ilahi meledak. Di matanya, Long Chen samar-samar bisa melihat pola naga. Dengan suara mendesing, lelaki tua itu berdiri di depan Long Chen dan yang lainnya. Penampilannya saat ini jauh lebih normal. Pada saat ini, dia menatap tubuhnya sendiri dengan heran. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan air mata mulai memenuhi matanya. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Bisa dibayangkan betapa gembiranya dia saat ini. Itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah menangis cukup lama, Long Chen dan yang lainnya tidak mengganggunya. Setelah beberapa menit, air mata lelaki tua itu mengalir keluar, dan dia melihat ke arah Long Chen dan yang lainnya. Transformasi jiwa naga dari ketiga orang ini membuatnya merasa sangat dekat. Apakah namamu Long San, kakek kami? Long Yue tidak sepenuhnya yakin dengan identitas pihak lain, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Kalimat ini mengejutkan lelaki tua itu. Dia menatap Long Yue dan yang lainnya dengan linglung, dan berkata dengan suara gemetar, Kalian. Kalian adalah putra yang air. Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu itu menganggup cepat. Ayah mereka adalah yang air yang disebutkan lelaki tua itu. Baiklah, baiklah. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Ia melihat sekeliling dan berkata, Aku tidak menyangka ini. Aku tidak menyangka kalian semua akan datang menyelamatkanku. Aku dijebak di sini oleh Chen Siong. Kupikir aku pasti sudah mati. Aku tidak menyangka masih punya kesempatan untuk hidup. Chen Siong, Chen Siong, di mana dia sekarang? Saat dia mengucapkan nama ini, mata Long San dipenuhi amarah. Chen Siong, kaisar bela diri sebelumnya. Dia, dia tampaknya telah memperoleh token makam kuno dan memasuki pemakaman kuno. Dia tidak pernah kembali. Dia pasti sudah mati, kata pemuda berpakaian abu-abu itu. Mati. Long San tertegun dan mundur beberapa langkah. Baru kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, Jadi dia sudah mati. Aku berencana dan bersumpah bahwa jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas dendam. Aku tidak pernah menyangka bahwa sampah ini sudah mati. Benar, sudah terlalu lama, terlalu lama. Long Yue menganggup dan berkata, Kakek, aku putri sulung ayahku. Aku dipanggil Long Yue, dan ini saudaraku. Dia dipanggil Long Chen. Melihat kedua cucunya tampak memiliki kekuatan yang cukup besar, Long San merasa sangat senang di dalam hatinya. Ia bertanya, Di mana ayahmu? Ayah juga pergi. Saat ini, hanya ada kita bertiga yang tersisa di keluarga Long, kata Long Yue. Yang Er juga pergi. Wajah Long San dipenuhi kesedihan dan dia berkata, Kultivasi Yang Er tidak bagus, dan bakatnya tidak bagus. Setelah bertahun-tahun, aku sudah menduga hal ini. Terpencil. Bagaimana situasi di luar? Apakah dinasti petapa Wushu Suci masih di bawah kendali aliansi Wushu? Long San menghela nafas dan bertanya setelah beberapa saat. Kaisar Beladiri saat ini bernama Zhao Huji, tingkat keempat dari alam Beladiri Bumi. Di dinasti petapa Beladiri Ilahi, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi, saat ini, dinasti petapa Beladiri Ilahi masih di bawah kendali aliansi Beladiri. Long Yue menganggup dan berkata, Tingkat keempat alam Beladiri Bumi. He he, aliansi Wushu, aliansi Wushu, Chen Siong, bahkan jika kau menempatkanku di tanah jiwa berkabung neraka ke-9, aku tahu cara keluar. Kau tidak dapat membunuhku, jadi kau menggunakan metode ini untuk menjebakku. Tapi, apakah kau pernah berpikir bahwa aku masih akan keluar hari ini? Denganku, apakah aliansi Wushu mu masih dapat terus eksis? Wajah Long San menunjukkan senyum muram. Kakek, apa kekuatanmu saat ini? Anak muda berpakaian abu-abu itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Long Chen juga dapat melihat bahwa lelaki tua ini dulunya adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, siapa yang tahu seperti apa dia sekarang? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanku yang sebenarnya adalah tingkat ke-5 dari alam bela diri bumi. Namun karena kekurangan kisejati yang ekstrim, dan karena banyaknya luka, yang paling bisa kulakukan sekarang adalah menunjukkan kekuatan bertarung yang sama seperti dirimu. Jika aku memiliki cukup kristal raja, mungkin aku bisa pulih ke tingkat ke-4 dari alam bela diri bumi. Sedangkan untuk tingkat ke-5, aku butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Kekuatan aslinya adalah tingkat ke-5 dari alam bela diri bumi. Itu sudah cukup mengerikan. Bagaimanapun, Kaisar bela diri terkuat di dinasti petapa bela diri ilahi, Zhao Huji, baru saja mencapai tingkat ke-4 alam bela diri bumi. Kekuatan sejati Long San jauh lebih tinggi darinya. Berapa banyak kristal raja yang kau butuhkan? Long Chen berkata lugas. Setelah Long Chen selesai berbicara, Long San akhirnya menyadari kehadiran Long Chen. Awalnya, Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, menyebabkan Long San sedikit mengabaikannya. Ketika Long Chen berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Long Yue memperkenalkannya, dia tidak menyebutkan Long Chen. Selain itu, Long Chen juga memanggilnya Kakek. Tetapi, apa yang terjadi dengan transformasi jiwa naganya? Melihat tatapan bingung Long San, Long Yue buru-buru menjelaskan, Kakek, nama anak muda ini juga Long Chen. Namanya sama dengan adik laki-lakiku. Dia memiliki darah keluarga Long, jadi kurasa dia pasti cabang keluarga kita. Cabang, Long San mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Di keluarga Long, selain kamu dan adikmu, pada dasarnya kami hanya punya satu keturunan. Aku tidak punya cabang selama sekitar 10 generasi. Bagaimana mungkin ada cabang? Perkataan Long San mengejutkan Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu itu. Long San dengan hati-hati mengamati Long Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, transformasi jiwa naganya berbeda dari kita, jadi dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Long kita. Namun, di antara leluhurnya, ada juga prajurit naga yang legendaris. Anak muda, tidakkah menurutmu begitu? Untungnya, Long San ini tidak dapat melihat latar belakang Long Chen. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Aku tidak begitu paham tentang masalah leluhurku. Di keluargaku, hanya aku yang mampu membangkitkan kekuatan ini. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Long Chen tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia adalah prajurit naga, jadi dia dengan santai membuat kebohongan. Long San ingat bahwa orang yang memberinya kristal raja selalu menjadi Long Chen ini. Pada saat ini, Long Yue berkata, Kakek, kita sudah menjadi saudara angkat. Tidak peduli apa hubungan darahnya dengan kita, dia tetaplah adikku. Aku sudah mewariskan cakar naga penghambur jiwa kepadanya. Kali ini, dia datang ke tanah jiwa kematian sembilan kamu untuk menyelamatkan kita. Long Yue takut Long San akan mengira Long Chen adalah orang luar, jadi dia buru-buru menjelaskan. Long Chen juga tersenyum dan berkata, Kita sudah saling kenal sejak lama. Aku punya banyak kristal raja. Berapa banyak yang kau butuhkan untuk memulihkan kekuatanmu ke tingkat keempat alam bela diri bumi. Jika benar-benar ada tingkat keempat dari alam bela diri bumi, itu akan sangat membantu. Jika Long Chen memiliki hubungan yang baik dengannya, akan sangat mudah untuk melakukan apapun di masa depan, seperti token makam kuno. Ada begitu banyak ahli di pengadilan petapa usyu ilahi yang akan bertarung demi token makam kuno, jadi Long Chen tidak terlalu percaya diri. Setelah mengobrol sebentar, Long San segera menerima bahwa Long Chen juga merupakan juniornya yang luar biasa. Karena itu, dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar dan berkata, jika kamu ingin memulihkan kekuatanmu ke tingkat keempat alam bela diri bumi, kamu akan membutuhkan sekitar seribu kristal raja. Itu terlalu banyak. Apakah kamu memiliki kristal raja sebanyak itu? Mengeluarkan seribu kristal raja untuk menciptakan seorang ahli di tingkat keempat alam bela diri bumi, Long Chen merasa itu cukup sepadan, jadi dia menganggup dan berkata, tentu saja aku punya seribu kristal raja. Begitu dia selesai berbicara, Long Chen menghitung tepat seribu kristal raja dari alam maya besar dan menyerahkannya kepada Long San. Anak baik, kamu orang yang terus terang. Setelah aku, Long San, memulihkan kekuatanku, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, aku akan melindungimu seperti seorang cucu. Untuk pertama kalinya, Long San memperlihatkan senyum bahagia. Menjadi cucu orang lain tanpa alasan, Long Chen sedikit tertekan. Namun, berpikir bahwa pihak lain berusia hampir 100 tahun dan juga sangat kuat, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Kristal raja datang dengan sangat cepat. Dia hanya perlu membunuh yang Ning Feng, dan tidak mudah untuk memiliki ahli seperti itu melindunginya. Saudara Long memandang Long Chen dengan rasa terima kasih. Kali ini, Long Chen datang ke Nine Serenities Morning Soul Land, yang telah memberi mereka bantuan besar. Meskipun Long Yue dan Long Chen adalah saudara kandung, dia masih merasa sedikit malu. Kakak, jangan menatapku seperti itu. Cakar naga pemecah jiwa yang kau berikan padaku adalah harga kristal raja ini, kata Long Chen sambil tersenyum. Aku hanya berpikir tentang betapa bijaknya keputusan untuk menyelamatkanmu dari daerah iblis kuno. He he, kau seharusnya berterima kasih kepada gadis bernama Liu Yi itu. Tanpa permintaannya, Wuya tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu, kata Long Yue sambil tersenyum. Liu Yi. Dia tidak tahu apakah Jiang Wuya dapat menyelesaikan masalahnya. Zhao dan Chen berkata akan memakan waktu lebih dari sebulan. Sekarang sudah hampir sebulan. Jika Jiang Wuya tidak dapat menyelesaikannya, Long Chen hanya dapat menyelesaikannya dengan paksa dengan begitu banyak ahli di pihaknya. Dia hanya tidak tahu apakah waktunya akan cukup. Tidak ada yang terburu-buru untuk keluar. Mereka menunggu Long Sun menyerap kekuatan seribu kristal raja. Setelah dia berhasil, mereka akan memiliki seorang prajurit di alam bela diri bumi LF4. Saat itu, mereka tidak perlu takut lagi pada kaisar bela diri. Mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota kaisar bela diri. Seribu kristal raja disusun dengan rapi di sekitar Long Sun. Setiap kristal raja bersinar seperti batu giok terindah di dunia. Kristal raja ini berkumpul bersama dan membentuk lingkaran cahaya yang bersinar, yang perlahan dan mantap berputar di sekitar Long Sun. 614. Lalu apa itu mayat iblis kuno? Tanya Long Chen. Iblis kuno. Itu hanya nama yang kau berikan pada mayat itu. Disebut iblis, tetapi sebenarnya, itu hanyalah mayat seorang kultifator kuat di masa lalu. Setelah kultifator kuat itu meninggal, mayat itu dimurnikan dan digunakan dalam pertempuran. Yang bisa digunakan hanyalah kekuatan kultifator kuat itu saat ia masih hidup. Jika mayat iblis kuno itu bisa mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi atau lebih tinggi, itu berarti bahwa di alam bela diri surga, saat ia masih hidup, ia bukanlah seorang kultifator yang lemah, kata si anak kucing. Ada beberapa kultifator kuat di wilayah kerajaan segudang. Kemungkinan besar, dahulu kala, ada beberapa di alam surga. Wajar saja jika wilayah iblis kuno memiliki mayat seperti itu. Mengapa daerah iblis kuno tidak menggunakan mayat iblis kuno? Itu sangat sederhana. Saat ini, telah menyerap cukup banyak kiroh kehidupan, mereka seharusnya dapat menggunakannya. Sepertinya aku harus lebih memperhatikan mayat iblis kuno. Long Chen mengingat hal ini dalam hatinya. Pada titik ini, lingkungan sekitar telah berubah. Kabut abu-abu telah menghilang banyak, dan awan abu-abu di langit kini telah berubah menjadi langit abu-abu yang luas. Ini berarti bahwa mereka sudah cukup jauh dari posisi semula. Jika terus seperti ini, kita pasti bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Dengan ahli seperti Long San, mereka tidak perlu lagi takut pada Marsial Emperor setelah pergi. Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu menantikan situasi setelah Long San pergi. Adapun Long Chen, dia sedang memikirkan masalah lain, yaitu masalah Liu Yi. Liu Yi dan Long Chen adalah teman, dan dia juga putri Jiang Uya. Dia gadis yang baik. Agar dia bisa menikahi Zhao dan Chen, Long Chen hanya bisa berkata, Zhao dan Chen, pergilah ke neraka. Namun, Long Chen tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa bagi mereka. Karena itu, dia pun sedikit cemas. Semuanya tergantung pada berapa hari mereka bisa pergi. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kompas, total tujuh hari telah berlalu sejak mereka memperoleh kompas. Pada hari ini, Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah suhu di sekitarnya telah meningkat secara signifikan. Mengapa semakin kita mengikuti arah kompas geomantik, semakin tinggi suhu di sini? Selain itu, tanah secara bertahap berubah dari abu-abu menjadi warna merah samar. Jika kita terus seperti ini, apakah akan berubah menjadi merah? kata pemuda berpakaian abu-abu itu dengan nada agak muram. Memang, meskipun Long Chen terus-menerus mengubah arah, hal itu memberinya perasaan bahwa ia selalu menuju ke arah api. Mencium bau api, Mo Xiaolang, yang berada di dunia virtual besar Long Chen, bertanya dengan gembira, kakak, mungkinkah kita sedang mendekati tempat yang ada apinya? Bahkan dari tempat yang sangat jauh, suhunya masih bisa terpengaruh. Ini berarti api itu tidak sederhana. Aku tidak tahu. Ayo cepat dan lihat, kata Long Chen. Kelompok itu terus maju. Semakin jauh mereka melangkah, semakin tinggi suhunya. Tak lama kemudian, Long Chen menemukan bahwa seluruh langit telah berubah menjadi merah tua. Berjalan di tanah terasa seperti mereka menginjak wajan merah membarah. Gumpalan api menyala di udara sebelum menghilang dengan cepat. Pintu keluar dari Nine Serene Morning Soul Land mungkin diselimuti lautan api. Long Chen berjalan di paling depan. Pada saat ini, kompas berubah arah lagi dan menunjuk ke selatan. Pergilah ke arah ini, Long Chen baru saja menunjuk ke suatu arah ketika kompas tiba-tiba meledak di tangannya. Apa yang terjadi? Long San dan yang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Tanpa kompas ini, kita tidak akan bisa pergi. Pemuda berpakaian abu-abu itu menunjukkan ekspresi putus asa. Karena dia telah menyelamatkan Long San, dia tidak perlu lagi diancam oleh Kaisar Beladiri. Dia telah menunggu untuk meninggalkan tanah sembilan jiwa berkabung yang tenang. Dia tidak menyangka kompas akan hancur saat ini. Jangan khawatir. Long Chen awalnya terkejut. Namun, ia memikirkannya dan berkata, kita sudah sampai sejauh ini. Terlebih lagi, kompas baru saja menunjukkan arah. Tidak mungkin kita tidak bisa keluar. Jika kita terus menuju ke selatan, kita seharusnya bisa berhasil. Saya menyetujuinya. Long Yue adalah orang pertama yang mengangguk. Meskipun Long Chen adalah yang termuda di sini, penampilannya selalu sangat stabil. Dia bahkan lebih stabil daripada Long Chen lainnya. Jadi, semua orang menuju ke selatan. Tempat ini sudah cukup panas. Semakin jauh ke selatan mereka pergi, semakin panas pula Long Chen. Dari sini, Long Chen tahu bahwa ia pasti berada di jalan yang benar. Setelah berjalan ke arah ini selama setengah hari, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dunia diselimuti api. Api kecil berkedip-kedip di udara terus-menerus sebelum padam. Dapat dilihat betapa tingginya suhu di sini. Meskipun suhunya tinggi, energi spiritual langit dan bumi telah turun ke tingkat yang hampir tidak ada. Dibandingkan dengan tanah abu-abu sebelumnya, itu bahkan lebih tipis. Selain itu, Long Chen bahkan merasakan angin yang berputar-putar. Tanah jiwa berkabung sembilan tenang ini sudah sangat sulit untuk keluar. Di pintu keluar, masih ada api yang menghalangi jalan. Dengan api yang begitu dahsyat, kita mungkin tidak akan dapat menemukan jalan keluar. Pemuda berpakaian abu-abu itu menatap merah menyala di depannya dan berkata dengan sedikit cemas. Suhu di sekitarnya semakin tinggi dan tinggi. Ekspresi Long Yue juga tidak sedap dipandang. Wajah kurus Long San juga menegang. Hanya Long Chen yang memiliki ekspresi santai. Mereka semua sangat penasaran dengan situasi Long Chen. Karena itu, Long Chen bertanya dengan tidak percaya, Saudara ketujuh, mungkinkah kamu punya cara? Mari kita bicarakan hal itu setelah kita menemukan jalan keluarnya. Aku tidak yakin sekarang, kata Long Chen. Akhirnya, lautan api muncul di depan mereka. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan megah di depannya. Di tempat langit merah dan bumi berpotongan, ada roda api besar yang ditempatkan secara horizontal. Roda api ini berputar dengan cepat, dan api yang tak terhitung jumlahnya di atasnya menyebar ke sekeliling. Itu seperti bidadari yang menyebarkan bunga. Bola api jatuh ke sekeliling dan mulai membakar pasir merah menyala. Roda api raksasa ini agak besar di bawah jalur kelompok itu. Long Chen tidak yakin apakah mereka dapat menemukan jalan ke selatan jika mereka berputar di sekitar roda api ini. Selain itu, Long Chen memperkirakan bahwa ini adalah pintu keluar dari Nine Serene Morning Soul Land, dan kemungkinan besar berada di tengah-tengah roda api ini. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tanya anak muda berpakaian abu-abu setelah melihat situasi tersebut. Long San yang sudah tua mengerutkan kening dalam-dalam. Ia menatap roda api besar di langit dan berkata dengan senyum masam, dengan suhu roda api ini, dengan kiku, kurasa aku hampir tidak bisa mencapai pusat roda api itu. Jika ada jalan keluar di sana, aku masih bisa keluar. Tapi aku tidak yakin dengan kalian. Bukannya kalian tidak bisa keluar. Long San sebenarnya adalah seorang kultifator kuat di tingkat kelima alam bela diri bumi. Meskipun ia hanya bisa menggunakan Ki dari tingkat keempat alam bela diri bumi, ia masih memiliki sedikit pengetahuan. Jika ia mengatakan bahwa Long Chen dan yang lainnya tidak bisa keluar dengan dukungan Ki, maka mereka pasti tidak bisa keluar. Ah! Semua orang sangat tertekan. Setelah berpikir keras, mereka tetap tidak bisa keluar. Di masa depan, mereka tetap akan mati di sini. Kakek, cepat pikirkan cara. Aku tidak ingin tinggal di sini. Pemuda berpakaian abu-abu itu mendapat perlindungan dari para tetua, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Long San. Long San juga memikirkan suatu cara. Semakin dia berpikir, semakin dia mengerutkan kening. Long Chen, bagaimana denganmu? Apakah kamu punya ide? Pada saat itu, Long Yue teringat bahwa Long Chen sama sekali tidak terlihat khawatir. Dia menatap Long Chen untuk meminta bantuan. Pada saat itu, Long Chen sedang berbicara dengan Kiten. Pusat roda api itu pastilah pintu keluar dari tanah jiwa berdukan raka ke-9, kata Kiten dengan percaya diri. Kenapa? Tanya Long Chen. Tidakkah kau perhatikan? Energi alami di sini bahkan lebih tipis. Saat kau mendekati pusat roda api, kau akan menyadari bahwa energi alami begitu padat. Energi alami dari Nine Srenitis Morning Soul Grounds sebenarnya semuanya dihisap keluar dari dunia luar oleh roda api. Itulah sebabnya tempat ini telah menjadi neraka tanpa energi alami. Begitulah adanya. Long Chen menyipitkan matanya. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Nyala api ini tidak akan bisa menghentikanmu sama sekali, karena kamu memiliki anak anjing hitam yang mengerikan itu sebagai saudaramu. Dengan dia di sini, bahkan nyala api leluhur tidak akan menjadi masalah bagimu, apalagi nyala api binatang yang tidak penting ini. Anak kucing itu mengusap perutnya yang besar sambil berbicara dengan tenang. Ini adalah sejenis api binatang. Mata Long Chen dan Mo Xiaolang berbinar. Iya, itu juga api yang lahir dari tulang binatang buas. Sudah ada sejak lama, jadi aku tidak tahu jenis api apa itu. Namun, melihat ukuran roda api itu, kau bisa tahu seberapa besar binatang buas itu. Di alam virtual agung, Xiaolang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berkata, kakak, karena pintu keluarnya ada di tengah roda api, biarkan aku melahap api binatang buas ini. Aku bisa merasakan bahwa api binatang buas ini jauh lebih mengerikan daripada api sihir biru. Memang, hanya ada sedikit api sihir biru, tetapi ada begitu banyak api binatang. Namun, jumlahnya puluhan ribu kali lipat dari api sihir biru. Bagi Xiaolang, makin tinggi mutu api, makin banyak pula nutrisi yang akan ia dapatkan. Serigala iblis pemakan matahari tidak ada habisnya. Selama Xiaolang bisa terus tumbuh, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Potensinya bahkan mungkin lebih besar dari Long Chen. Tentu saja, itu juga tergantung pada berapa banyak api seperti itu yang ada di dunia. Long Chen mengangguk. Pada saat ini, Long Yue dan yang lainnya menatap Long Chen untuk meminta bantuan. Apa yang harus mereka lakukan? Kakak ketujuh, apakah kamu punya cara? Long Yue bertanya lagi, Tampak sedikit cemas. Long Chen telah memberitahunya tentang Jiang Wuya dan Liu Yi. Dia pasti sama-sama cemas. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi dulu, kata Long Chen sambil tersenyum. Masih ada jarak antara mereka dan roda api itu. Long Chen melesat maju, seolah-olah dia akan menyerbu ke dalam api itu. Apa yang sebenarnya dilakukan anak ini? Mata Long Yue dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak tahu tentang bakat Xiaolang. 615 Setelah mengatakan itu, Long Chen melangkah maju dan menuju roda api besar di Cakrawala. Tidak peduli berapa banyak api yang berkobar, sulit bagi api ini untuk melukai Long Chen. Ketika roda api raksasa itu tepat berada di depan Long Chen, Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata pelan, Xiaolang, keluarlah. Aku serahkan sisanya padamu. Mo Xiaolang telah berkembang pesat dengan mengikuti Long Chen. Ini membuktikan bahwa pilihannya saat itu benar. Jika dia tetap tinggal di negara Changyang atau keluar sendirian, tanpa pertemuan dan perlindungan Long Chen yang kebetulan, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh seseorang yang memburu binatang iblis. Perlu diketahui bahwa Long Chen sendiri telah membunuh banyak binatang iblis. Di benua pengorbanan naga, binatang iblis memburu manusia dan manusia memburu binatang iblis. Pada dasarnya, hanya ada sedikit orang seperti orang perang yang dapat menjinakkan binatang iblis untuk bertarung demi mereka atau berteman dengan binatang iblis. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti memiliki niat yang berbeda. Manusia dan binatang iblis selalu menjadi musuh bebuyutan. Long Yue dan dua orang lainnya menatap Long Chen dari kejauhan, tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen membuka lengannya dan bayangan hitam tiba-tiba menerkam dari dadanya. Bayangan itu langsung mengembang dan berubah menjadi serigala hitam yang besar dan agung, menerkam ke arah roda api di depan Long Chen. Xiao Lang Long Yue menyipitkan matanya. Dia ingat bahwa ini adalah binatang iblis yang mengikuti Long Chen. Ketika mereka berada di aliran roh, Long Chen telah membiarkan Xiao Lang menunjukkan wajahnya, jadi Long Yue mengenalinya. Ini hanya binatang iblis. Apa yang bisa dilakukannya? Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata tanpa berkata apa-apa. Dia pikir Long Chen bisa mengeluarkan harta karun yang mengguncang bumi untuk membuka jalan menembus kobaran api. Aku juga tidak tahu, tetapi saudara ketujuh selalu sangat bisa diandalkan. Ketika pertama kali aku bertemu dengannya, dia bahkan belum mencapai alam bela diri bumi, tetapi sekarang dia sudah memiliki kekuatan seperti ini. Tidakkah kalian pikir itu menakutkan? Wajah cantik Long Yue dipenuhi dengan senyum puas. Merasa bahwa di hati saudara perempuannya, posisinya bahkan tidak sebanding dengan Long Chen yang lain, pemuda berpakaian abu-abu itu agak tidak senang. Dia bergumam, apakah dia sehebat itu? Lihat saja. Bahkan kakek tidak bisa berbuat apa-apa terhadap api ini. Aku tidak percaya dia bisa. Tepat saat dia mengatakan ini, tubuh Xiao Lang telah tumbuh hingga ketinggian hampir 20 meter. Long Chen berdiri di belakangnya, tidak lebih besar dari jari-jari kaki Xiao Lang. Ini sudah menjadi ukuran terbesar yang dapat dicapai oleh serigala iblis pemakan matahari tingkat raja tingkat 1. Seiring bertambahnya kekuatannya, ia percaya tubuhnya juga akan perlahan membesar. Setidaknya, di antara para raja binatang, semakin besar binatang iblis, semakin kuat pula ia. Ini akan segera dimulai. Long Chen tersenyum lebar saat menyaksikan penampilan saudaranya dengan puas. Kekuatan Mo Xiao Lang juga merupakan kekuatannya. Melolong. Pada saat itu, Mo Xiao Lang mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Lolongan ini dipenuhi dengan kekuatan dan mengguncang api di sekitarnya. Dari lolongan itu, orang bisa mendengar kegembiraan Xiao Lang. Kemudian, Xiao Lang mulai berlari ke arah roda api raksasa itu. Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh besar serigala setan pemakan matahari itu terjun ke dalam roda api yang berputar cepat itu. Tentu saja, meskipun Xiao Lang besar, dia masih sangat kecil dibandingkan dengan seluruh roda api. Bagi roda api, itu hanyalah titik hitam yang tidak berarti, tetapi menyebabkan getaran yang sangat besar. Roda api, yang awalnya berputar dengan kecepatan tinggi, kini bergetar. Seolah-olah itu adalah orang yang telah menelan racun dan meringkuk di tanah. Wus, wus, wus. Api pada roda api berhenti melesat ke segala arah. Roda api yang berputar dengan kecepatan tinggi itu langsung melambat hingga hampir berhenti. Roda api yang semula berubah menjadi bola api dan dengan cepat menyusut. Di tengah bola api ini, Long Chen melihat sebuah titik hitam kecil. Long Chen tahu bahwa ini adalah Xiao Lang. Aura yang sangat besar dan mengerikan terpancar dari tubuh titik hitam kecil itu. Long Yue dan yang lainnya juga melihat situasi aneh ini. Awalnya, mereka tidak punya banyak harapan, tetapi sekarang mereka tercengang, terutama pemuda berpakaian abu-abu itu. Pada saat ini, bibir atas dan bawahnya bergetar, dan dia tergagap, ini. Serigala iblis ini, jelas hanya raja kelas satu, mengapa begitu, begitu. Aneh. Dari apa yang terlihat, api yang menutupi langit tampaknya telah dikendalikan oleh serigala setan pemakan matahari. Pemuda berpakaian abu-abu itu mengira bahwa Long Chen tidak akan dapat melakukan apapun, tetapi sekarang tampaknya dia telah meremehkan Long Chen. Hal ini menyebabkan wajahnya memerah. Hal ini disebabkan oleh rasa malu. Yue, R, apakah kau tahu nama binatang iblis milik bocah ini? Wajah Long San juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ia mengamati sejenak sebelum bertanya pada Long Yue. Long Yue berkata, seharusnya disebut serigala setan pemakan matahari. Itu adalah binatang setan yang bermutasi. Nama ini mungkin diberikan oleh saudara ketujuh sendiri. Serigala iblis pemakan matahari. Serigala iblis pemakan matahari. Sungguh serigala iblis pemakan matahari yang hebat. Binatang iblis ini benar-benar dapat melahap api binatang. Sungguh binatang iblis yang luar biasa. Aku belum pernah mendengar binatang iblis seperti itu dalam hidupku. Ekspresi serius tampak di mata Long San. Apakah binatang iblis ini sekuat itu? Long San bisa disebut sebagai ahli terkuat di era Wushu Sage. Penilaiannya terhadap Sun Devoring Demonic Wolf begitu tinggi sehingga bahkan pemuda berpakaian abu-abu itu tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia agak tidak yakin dengan Long Chen, tetapi sekarang tampaknya Long Chen mampu membuat binatang iblis yang mengerikan itu tunduk sepenuhnya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Aku juga tidak tahu. Hanya saja kemampuan melahap api binatang itu unik. Berkat bocah ini, kita pasti bisa keluar dari tanah jiwa berkabung sembilan neter ini. Long San tersenyum. Tentu saja semua orang ingin keluar dari tempat terkutuk ini. UR, ada banyak hal mistis tentang pemuda ini. Dia bahkan memiliki binatang buas yang mengerikan. Dia adalah orang yang sangat beruntung. Jika kamu berhubungan baik dengannya dan bahkan membantunya, kamu pasti tidak akan rugi. Kamu bahkan akan mendapat banyak keuntungan. Long San mendesah sambil membelai jenggotnya yang panjang dan berkata dengan serius. Benarkah begitu? Long Yue sedikit linglung. Ketika dia menyelamatkan Long Chen saat itu, dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Namun sekarang setelah dipikir-pikir, jika dia tidak menyelamatkannya saat itu, bukan hanya dia, tetapi semua orang di Dragon Semungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Saat mereka berbicara, terjadi perubahan besar pada roda api. Bola api besar yang awalnya berada di langit kini menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seiring berjalannya waktu, bola api itu perlahan mengecil dan suhu di sekitarnya juga menurun. Bahkan warna merah menyala di tanah pun perlahan memudar menjadi abu-abu. Sukses! Senyuman muncul di wajah Long Chen. Api binatang buas itulah yang menjadi alasan mengapa tempat ini berwarna merah menyala. Ketika api binatang buas yang tidak diketahui itu dilahap oleh serigala iblis pemakan matahari, tempat ini dengan cepat pulih ke kondisi yang sama seperti tempat-tempat lain di tanah jiwa berkabung sembilan neter. Langit kelabu perlahan-lahan muncul di depan Long Chen dan yang lainnya. Bola api di langit telah menyusut hingga menghilang. Yang muncul di langit adalah serigala iblis hitam besar. Tubuh serigala iblis ini saat ini terbakar dengan api merah menyala. Roda api raksasa kini telah sepenuhnya digantikan oleh serigala iblis pemakan matahari. Meskipun mereka sudah menduga kejadian ini, Long San dan yang lainnya masih terkejut saat melihat kejadian ini. Mereka saling memandang dengan senyum masam di wajah mereka. Penampilan Long Chen dan binatang iblisnya benar-benar menantang surga. Pada saat ini, serigala api yang berkobar di langit telah menerjang ke arah Long Chen hingga berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan menyerbu ke dada Long Chen. Baru kemudian semuanya kembali normal. Long Chen tahu bahwa karena api binatang buas yang tidak diketahui ini, kekuatan moh siaolang pasti akan meningkat pesat. Peningkatan semacam ini pasti akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan api setan biru kepada siaolang. Setelah melahap api binatang buas, siaolang akan tertidur sebentar. Saat ia bangun, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Dari tingkat surga ke tingkat raja, siaolang akan mengalami metamorfosis yang akan memakan waktu lama. Namun, kali ini, mungkin tidak akan memakan waktu selama itu. Sebelumnya, suara api yang menyala-nyala terdengar di mana-mana. Sekarang, semuanya sunyi. Long San dan yang lainnya dengan cepat bergerak ke arah Long Chen. Tak lama kemudian, mereka berdiri di samping Long Chen. Sebelum mereka bisa memuji kemampuan siaolang yang menantang surga, tatapan mereka tertarik oleh situasi di depan mereka. Di langit di depan mereka, riak seperti pusaran air muncul. Rasanya seperti permukaan danau yang ditempatkan secara vertikal. Lingkaran riak transparan muncul. Ini seharusnya pintu keluar. Ayo kita keluar dulu. Setelah mengatakan itu, Long Chen tidak berhenti dan langsung bergerak maju. Tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam riak. Pemuda ini benar-benar pemberani, kata Long San setuju. Jika dia masih kecil, apakah dia berani datang ke sini sendirian untuk menyelamatkanku? Aku khawatir dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah ke sembilan jiwa berkabung ketenangan sendirian. Long Yue tersenyum manis. Kemudian, tubuhnya yang halus melintas dan menghilang ke dalam riak air. Yang lainnya juga mengikuti dan menghilang ke dalam tanah ke sembilan jiwa yang berkabung. Titik-titik. Dunia Iblis Tujuh Lapis, Lapisan Kenam, Istana Kekaisaran Daerah Iblis Kuno Wilayah Iblis Kuno memiliki tujuh istana kekaisaran dan satu istana kekaisaran. Tujuh istana kekaisaran terletak di pegunungan wilayah Iblis Kuno. Istana kekaisaran terletak di lapisan ke-6 dari Dunia Iblis Tujuh Lapisan. Hanya jenderal Iblis dan diatasnya yang memenuhi syarat untuk memasuki istana kekaisaran. Di istana kekaisaran, ada banyak tetua tertinggi. Yang paling penting adalah keluarga Raja Iblis. Istana kekaisaran di lapisan ke-6 dari Dunia Iblis Tujuh Lapisan jauh lebih megah daripada istana kekaisaran. Istana itu benar-benar hitam dan dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan dan hikmat. Para pelayan di istana kekaisaran telah dilatih sejak mereka masih muda. Mereka tinggal di istana kekaisaran sepanjang hidup mereka untuk melayani orang-orang di istana kekaisaran. Pada saat itu, para pelayan menundukkan kepala dan berjalan dengan hati-hati di istana kekaisaran. Mereka tidak berani membuat kesalahan sekecil apapun. Istana kekaisaran adalah inti dari wilayah Iblis Kuno. Wilayah Iblis Kuno adalah salah satu kekuatan besar istana kekaisaran Dewa Wushu Sage. 616 Tentu saja, di masa lalu, orang-orang di istana kekaisaran adalah ahli super bagi Longchen. Namun, sekarang, mereka hanyalah semut di matanya. Istana kekaisaran, yang dulunya misterius dan luas, hanya biasa-biasa saja di mata Longchen. Di depan gerbang mega istana kekaisaran, ada 108 pengawal berbaju hitam, yang kultivasinya berada di atas level ke-8 alam surga yang mencapai. Mereka akan tinggal di level ke-6 alam Iblis selama sisa hidup mereka. Mereka hanya punya dua jalan keluar. Satu adalah disingkirkan dan dibunuh saat mereka sudah tua, dan yang lainnya adalah menerobos ke level ke-9 alam surga yang mencapai dan menjadi tetua tertinggi. Pada saat ini, 108 pengawal berbaju hitam berdiri bersama dengan Hidmat. Di depan mereka berdiri ahli muda yang muram, Jiang Uya. Pada saat ini, Jiang Uya sedang menatap dingin ke arah wanita bermata merah di depannya dengan kedua tangan terkepal di belakang punggungnya. Itu adalah Ratu King Li. Pangeran Wuxiang, izinkan aku masuk. Aku ingin melihat putriku. Mata Ratu King Li memerah. Jelas terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menatap mata Jiang Wuxiang dan perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Saya akan mengatakannya lagi. Jiang Wuxiang tersenyum dingin dan berkata, Ayahku telah memerintahkan agar tidak seorang pun boleh melihat Liu Yiyi, tidak peduli apakah itu Jiang Uya atau kamu. Suara Ratu King Li terdengar dingin. Ia melangkah maju dan berkata, Mengapa aku tidak boleh melihat putriku? Jiang Wuxiang, jangan memaksaku. Kau ingin menikahkannya dengan Zhao dan Chen dari Kaisar Beladiri, tetapi kau tidak dapat merampas haku untuk melihatnya. Aku memaksamu, Raja King Li. Sebagai salah satu dari tujuh Raja Iblis Agung dari wilayah Iblis Kuno, kau bahkan tidak mendengarkan perintah Kaisar Iblis. Apakah kau ingin memberontak? Jiang Wuxiang melambaikan tangannya, dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Anda. Ratu King Li begitu marah hingga dadanya yang penuh naik turun dengan cepat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Kemudian ia berkata, Hari ini aku harus menemui Yiyi. Jangan salahkan aku karena membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Sambil berbicara, dia melangkah ke sisi Jiang Wuxiang, bermaksud melewati Jiang Wuxiang dan memasuki istana ke Kaisaran dari belakang. Di wilayah Iblis Kuno, satu-satunya yang bisa menekan Raja Iblis adalah dua orang suci Iblis tua dan seorang Kaisar Iblis. Adapun Jiang Wuxiang, dia hanyalah seorang junior muda di alam bela diri bumi. Mencari kematian, Jiang Wuxiang tidak senang karena wanita gila itu berani bersikap keras. Sebelum Pangeran King Li bertindak, dia langsung bertindak. Sejak dia dikalahkan oleh Long Chen di Danau Yunmeng, emosinya telah banyak berubah. Dia menjadi sangat mudah tersinggung, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Berita bahwa Long Chen mengalahkan Jiang Wuxiang telah lama tersebar ke wilayah Iblis Kuno. Jiang Wuxiang selalu menjadi legenda di wilayah Iblis Kuno, tetapi legenda ini telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Awalnya, orang-orang menertawakannya dan diam-diam mendesah bahwa Long Chen sangat beruntung. Tetapi ketika Long Chen mengalahkan Kaisar Beladiri yang Ning Feng di antara orang-orang perang, mereka tahu bahwa Long Chen tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada bakatnya yang luar biasa. Di gerbang Istana Kekaisaran, Jiang Wuxiang dan Ratu Qingli bertarung. Yang satu masih muda tetapi memiliki metode kultivasi yang sangat kuat, dan yang lainnya memiliki pengalaman bertahun-tahun. Kedua ahli di alam Beladiri Bumi itu bertarung dengan keras. Pertarungan antara para ahli di alam Beladiri Bumi adalah kesempatan langka. Para penjaga berbaju hitam tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, jadi mereka mengawasi dengan saksama dan menyerap esensi para ahli di alam Beladiri Bumi dari pertarungan mereka. Tentu saja, satu atau dua prajurit berbaju besi hitam masuk untuk melapor. Di Istana Kekaisaran ini, satu-satunya orang yang bisa memperhatikan Jiang Wuxiang adalah Jiang Wuxi, Kaisar Iblis. Jadi kali ini, mereka pasti pergi melapor kepada Jiang Wuxi. Melihat putrinya bersemangat untuk bertarung, Ratu Qingli menjadi semakin marah. Ekspresi acu-ta'acu Jiang Wuxiang membuat pertarungannya semakin gila. Wanita gila, apakah kau sedang mencari kematian? Jiang Wuxiang terpaksa mundur sejenak. Dia buru-buru mengutuk dan menggunakan kartu trufnya, Kitab Suci Tinju Setan Kuno, untuk melawan Raja Qingli. Awalnya, dia hanya ingin menghentikan Raja Qingli, tetapi sekarang dia marah. Sekitar seperempat jam kemudian, Pusaran Hitam keluar dari Istana Kekaisaran. Dengan suara keras, Raja Qingli menjerit kesakitan dan terlempar oleh bayangan hitam itu. Semua pengawal berbaju hitam bersuara. Pada saat ini, pertarungan telah berhenti. Wajah Jiang Wuxiang pucat dan dia terengah-engah. Orang acuh-ta'acuh yang berdiri di sampingnya adalah Jiang Wuxi, Kaisar Iblis. Jiang Wuxi langsung melemparkan Raja Qingli ke udara. Pada saat ini, Raja Qingli jatuh ke tanah. Setelah berguling beberapa kali, dia berdiri dengan canggung. Melihat bahwa itu adalah Kaisar Iblis, dia cemas dan takut. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya. Serangan Kaisar Iblis tadi telah melukainya. Namun, sejak Liu Yi tiba di Istana Kekaisaran lebih dari 10 hari yang lalu, Raja Qingli belum melihat putrinya. Melihat bahwa Kaisar Iblis akan menikahkannya dengan kota Kaisar Beladiri, bagaimana mungkin Raja Qingli merasa tenang. Dia mengenal putrinya dengan baik. Karakter Liu Yi rapuh. Dia tidak tahan dipaksa seperti ini. Hari ini, dia mungkin menangis begitu banyak sehingga dia tidak memiliki air mata. Raja Qingli bahkan khawatir bahwa dia mungkin memiliki beberapa pikiran. Lagi pula, Raja Qingli tahu siapa yang sedang dipikirkannya. Qingli, beraninya kau menyerangku di depan Istana Kekaisaranku. Kau ingin mati. Suara dingin Kaisar Iblis terdengar di telinga Raja Qingli. Rasa dingin dari hatinya membuat rambut Raja Qingli berdiri tegak. Yang mulia Kaisar Iblis. Saya, saya ingin melihat putri saya Yi Yi. Saya harap Yang mulia mengizinkannya. Raja Qingli sedikit takut dan berkata dengan gugup. Dia tahu bahwa jika Kaisar Iblis ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dengan santai. Wilayah Iblis kuno tidak kekurangan Raja Qingli. Kau ingin bertemu Yi Yi? Tanpa diduga, Kaisar Iblis tidak langsung menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengulanginya. Ya, Raja Qingli mengangguk. Dia samar-samar melihat harapan. Dia tidak melihat putrinya selama lebih dari sepuluh hari. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Raja Qingli merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Raja Iblis berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kamu adalah Ibu Yi Yi. Yi Yi akan menikah dengan aliansi Beladiri. Dia akan menikah dengan Kaisar Beladiri Zhao dan Chen, yang disukai oleh surga. Ini adalah hal yang luar biasa. Yi Yi telah membawa kejayaan bagi wilayah Iblis kuno. Sebagai ibunya, tentu saja kamu berhak untuk menemuinya. Benar. Terima kasih, Yang Mulia. Raja Qingli sangat gembira. Ia berlutut dan bersujud. Ia tidak berdiri sampai Kaisar Iblis melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ia tidak dapat menahan kegembiraannya. Mari ikut saya. Pangeran Qingli segera mengikutinya ke Istana Kekaisaran. Pangeran Qingli sudah tidak asing lagi dengan Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian, Pangeran Qingli dibawa ke halaman besar yang disebut Pavilion Bambu Ungu di Istana Kekaisaran. Ada banyak bambu ungu di halaman itu. Ada halaman yang jauh di dalam hutan bambu. Ketika mereka sampai di halaman itu, Kaisar Iblis berbalik dan berkata kepada Pangeran Qingli yang ketakutan tetapi bersemangat, Yi Yi ada di dalam. Aku memberimu waktu setengah jam. Kau bisa pergi sendiri dalam waktu setengah jam. Pangeran Qingli menata Pangeran Qingli dan berkata, Yi Yi ada di dalam. Ya, saya akan berangkat dalam satu jam. Raja Qingli menganggup dan berkata. Dia berani bersikap lancang di depan Jiang Wuxiang, tetapi dia tidak berani menentang Kaisar Iblis. Bagaimanapun, Jiang Wuxiang tidak dapat membunuhnya, tetapi Kaisar Iblis dapat membunuhnya dengan mudah. Siapakah Zhao Danchen? Dia adalah salah satu dari tiga Kaisar Beladiri dan satu-satunya murid pribadi orang terkuat di Kekaisaran Petapa Wushu. Dia telah mencapai tingkat ketiga alam Beladiri Bumi pada usia 21 tahun. Dia pasti akan menjadi Kaisar Beladiri Aliansi Wushu di masa depan. Selain itu, dia memiliki tubuh emas bawaan. Merupakan berkah bagi Yi Yi untuk menikahi seorang ahli seperti itu. Saya harap kalian semua mengerti, kata Kaisar Iblis dengan ringan. Ya, yang mulia. Saya tahu semuanya. Raja Qingli tahu dengan jelas bahwa Kaisar Iblis menyuruhnya datang ke sini karena suatu tujuan. Liu Yi Yi pasti ingin mati. Satu-satunya yang bisa membujuknya adalah Raja Qingli. Ingat, jika kondisinya tidak berubah, Anda tidak perlu menemuinya di masa mendatang. Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin seperti penusup tajam yang menusup kelenturan Longchen. Raja Qingli merasakan hawa dingin di hatinya dan menganggup patuh. Orang-orang di Jianghu tidak dapat mengendalikan diri, apalagi di daerah Iblis kuno, di mana Kaisar Iblis adalah penguasanya. Bagaimana mungkin Raja Qingli tidak mematuhi perintahnya? Setelah Kaisar Setan Serbaguna pergi, Ratu Qingli meneteskan air mata. Dia berjalan ke halaman dengan lembut dan membuka pintu dengan suara berderit. Seorang gadis berpakaian putih sedang berbaring di tempat tidur dalam selimut merah muda. Matanya terbelalak dan terdiam, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Suara pintu terbuka tidak membangunkannya dari linglung. Yi Yi, melihat putrinya seperti ini, Raja Qingli merasa sedih. Mendengar suara yang dikenalnya, tubuh Liu Yi Yi bergetar dan dia buru-buru turun dari tempat tidur. Setelah melihat bahwa itu adalah ibunya, air mata mengalir dari matanya. Setelah tinggal di istana kerajaan begitu lama, dia menjadi jauh lebih kurus dari sebelumnya. Keduanya meneteskan air mata. Mereka saling menatap cukup lama sebelum Liu Yi Yi berkata, Ibu, apakah Raja Iblis memutusmu untuk membujukku? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah sandiwara bagi mereka. Aku tidak akan bunuh diri karena ini. Melihat putrinya masih bisa berpikir seperti ini, Raja Qingli sangat senang. Ia membelai rambut panjang dan kepala Liu Yi Yi dengan lembut dan berkata, Putriku yang baik, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu benar. Aku khawatir kamu akan sangat sedih di sini. Melihatmu seperti ini, aku jauh lebih lega. Liu Yi Yi mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia berkata, Ya, Ibu. Aku mendengar bahwa, Jianguya datang ke daerah Iblis Kuno untuk membuat masalah dan terluka oleh Kaisar Iblis. Bagaimana keadaannya sekarang? Mendengar nama ini, jejak kebingungan melintas di mata Putri Qingli. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Aku tidak tahu. Seharusnya tidak apa-apa. Yi Yi, kamu tahu apa yang terjadi di antara kita? Dia memang ayahmu, tapi... Tapi... Tapi apa? Liu Yi Yi tidak memiliki ayah sejak dia masih kecil, jadi dia sangat khawatir dengan masalah ini. 617 Ini bukan sepenuhnya salahnya. Aku tidak ingin membicarakan dendam lama. Masalahnya sekarang adalah bagaimana membantumu melewati ini. Raja Qingli mengalihkan topik pembicaraan dan menatap Liu Yi Yi dengan khawatir. Ibu, apakah menurutmu dia akan datang menyelamatkanku dalam perjalananku menuju kota Kaisar Beladiri? Liu Yi Yi tiba-tiba bertanya. Dia berbicara tentang Jianguya. Menurutku begitu. Sesuai dengan karakternya, dia tidak akan pernah menyerah sebelum mencapai sesuatu, seperti yang dia lakukan pada wanita itu, kata Raja Qingli. Dia akan datang untuk menyelamatkanku, tetapi ku dengar dia berada di tingkat kedua alam Beladiri bumi. Kali ini, Kaisar Iblis akan membawaku ke kota Kaisar Beladiri secara langsung. Zhao dan Chen juga akan datang untuk menikahiku. Mereka semua adalah prajurit di tingkat ketiga alam Beladiri bumi. Dia, Jianguya akan mati jika dia datang, kata Liu Yi Yi dengan cemas. Meskipun mereka hanya berbicara beberapa patah kata, bagaimanapun juga dia adalah ayahnya. Liu Yi Yi tidak ingin melihatnya mati seperti ini. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini dengan kemampuanku. Belum lagi Kaisar Iblis, Zhao dan Chen terlalu kuat. Dia masih sangat muda, tetapi dia telah mencapai tingkat ketiga alam Beladiri bumi. Bahkan Jianghu Xiang hanya memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Mereka tidak berada pada level yang sama. Wajah Liu Yi Yi penuh dengan kesuraman. Dia membuka bibir merahnya dan memikirkan seseorang. Dia berkata, Ibu, aku mendengar bahwa Longchen mengalahkan dan membunuh Yang Ningfeng, salah satu dari tiga Kaisar Beladiri di antara orang-orang perang. Dia juga membunuhnya. Longchen jelas lebih muda dari Zhao dan Chen, dan kekuatannya serupa. Dalam hal bakat, Longchen jauh lebih kuat darinya. Memikirkan orang ini, hati Liu Yi Yi berdebar kencang. Saat itu, mereka telah bersama cukup lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang kesepian dan tercelah itu akan mencapai tingkat seperti itu setelah meninggalkan daerah Iblis Kuno. Iya, kemajuan Longchen telah mengejutkan seluruh pengadilan Wu Shusage. Sekarang reputasinya hampir sama dengan dua jenius, Zhao dan Chen. Jika dia bisa datang untuk menyelamatkanmu, kamu akan aman, tapi... Tapi apa? Liu Yi Yi bertanya dengan gugup. Longchen tidak ada di antara orang-orang perang. Dia sudah lama tidak muncul. Jika dia masih di pengadilan Sage Wushu, dia pasti akan datang ke sini. Jadi, ku rasa dia telah meninggalkan pengadilan Sage Wushu. Mungkin ada kemungkinan lain. Ku dengar Long Yue ditangkap di Tanah Jiwa Sekte ke-9. Jika Jianguya tidak pergi ke kota Kaisar Beladiri, pasti ada yang pergi. Itu pasti Longchen. Tanah Jiwa Sekte ke-9. Liu Yi Yi berseru. Wajahnya pucat saat dia berkata, Ibu, dia bisa masuk ke tempat itu, tetapi dia tidak bisa keluar. Mungkinkah dia sudah sulit untuk mengatakannya. Meskipun dia kuat, dia masih jauh dari seorang Kaisar Beladiri. Raja King Li menghela nafas. Liu Yi Yi mundur dua langkah. Gadis bodoh, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jika kau benar-benar tidak mampu melakukannya, kau hanya bisa menerima nasibmu. Aku tidak berguna, aku tidak bisa membantumu. Raja King Li memeluknya. Matanya berkaca-kaca. Apakah aku harus menerima takdirku? Liu Yi Yi bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Kota Kaisar Beladiri masih ramai hari ini. Kerumunan orang berjalan di jalan di luar kota Kaisar Beladiri. Di dalam kota dalam Kaisar Beladiri, suasananya jauh lebih tenang. Tidak banyak orang di jalan yang lebar itu. Di tengah-tengah kota dalam Kaisar Beladiri terdapat istana Kaisar Beladiri yang mengjulang tinggi. Legenda mengatakan bahwa orang terkuat di dinasti bijak Beladiri, Kaisar Beladiri Zauhuji, tinggal di istana Kaisar Beladiri. Istana Marsial Tirk ditutup sepenuhnya. Orang luar tidak dapat melihat apa yang ada di dalam istana Marsial Tirk. Bagi orang biasa, istana Marsial Tirk adalah menara yang mengjulang tinggi di awan. Penguasa dinasti Suci Senwu berada di puncak menara itu. Sesekali orang-orang akan memandang puncak menara dengan penuh rasa hormat. Segala sesuatunya damai di kota dalam Kaisar Beladiri. Pada saat ini, riak-riak muncul di langit di atas kota bagian dalam Kaisar Beladiri. Riak-riak itu membuat langit tampak seperti permukaan danau. Pemandangan ajaib ini membuat semua orang mendongak dan melihat riak-riak di langit. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Gerakan ini pasti disebabkan oleh Kaisar Beladiri, pikir orang banyak. Dalam dinasti Petapa Husyu Ilahi, Kaisar Beladiri Zhao Huji hampir seperti dewa. Tepat saat pikiran ini muncul di benak semua orang, empat sosok tiba-tiba muncul di tengah riak-riak. Sosok-sosok itu dengan cepat mengeras, menampakkan diri sebagai empat orang. Keempat orang itu melayang di langit. Jelaslah bahwa mereka adalah para ahli yang telah membuka aperture langit pertama dari alam kenaikan langit. Karena mereka berada terlalu tinggi, orang banyak tidak dapat melihat penampilan Longchen dan yang lainnya dengan jelas. Sebagian besar orang yang dapat terbang di langit kota Kaisar Beladiri adalah eselon atas kota Kaisar Beladiri. Oleh karena itu, semua orang memandang Longchen dan yang lainnya dengan hormat dan kagum. Hanya beberapa makhluk yang lebih kuat di kota Kaisar Beladiri yang memperhatikan gerakan yang tidak biasa ini. Saat itu hari masih siang bolong. Pada dasarnya, orang-orang di kota Kaisar Beladiri yang tidak berada di rumah mereka dapat melihat keempat orang itu di langit. Longchen dan yang lainnya datang ke sini setelah keluar dari tanah duka ketenangan ke sembilan. Mereka tidak menyangka pintu keluarnya berada di langit. Jika mereka tidak mencapai keadaan kenaikan surga ke sembilan, mereka akan jatuh dan mati. Setelah menstabilkan tubuhnya, Longchen tersenyum pahit. Saat dia melihat ke bawah, dia dengan mudah menemukan bahwa Marsial Emperor City yang besar berada tepat di bawahnya. Tidak jauh darinya terdapat bangunan paling suci di kota Kaisar Beladiri, Istana Kaisar Beladiri. Jika Kaisar Beladiri berada di Istana Kaisar Beladiri, dia akan sangat dekat dengan Longchen. Longchen sangat terkejut. Kali ini dia telah memasuki makam sembilan kata. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan Long Yue, hasilnya tidak akan baik, karena pintu keluar makam sembilan kata berada di dekat Istana Kaisar Beladiri. Namun, untungnya, dia telah menyelamatkan Long San. Long San adalah saingan guru Zhao Wuji. Meskipun dia telah dipenjara selama bertahun-tahun dan hanya memiliki kekuatan bertarung tingkat keempat dari alam Beladiri bumi, dia masih cukup kuat untuk bertarung bahu-membahu dengan Zhao Wuji. Dengan perlindungannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kota Kaisar Beladiri. Baiklah. Merasakan dunia lagi, merasakan kispiritual langit dan bumi yang kaya, Longchen merasa seperti telah bereinkarnasi, apalagi Long San. Long San telah tinggal di Tanah Duka Ketenangan ke-9 selama bertahun-tahun. Ketika dia merasakan dunia luar, air mata mengalir di matanya. Ledakan. Long San meninju dengan ringan, dan riak besar segera menerobos awan, bergetar hingga kekejauhan. Aku tidak menyangka bahwa aku, Long San, akan bisa keluar hidup-hidup suatu hari nanti. Aku tidak menyangka itu. Aku tidak menyangka itu. Long San menatap tinjunya dengan tak percaya. Matanya dipenuhi air mata emosi. Melihatnya, Longchen teringat kembali penampilannya saat ditarik keluar dari tengah batu besar. Dia juga merasa sedih. Dia telah terperangkap seperti ini selama bertahun-tahun. Mudah dibayangkan betapa tangguhnya lelaki tua itu dan betapa kuatnya kebencian di hatinya. Sangat disayangkan bahwa orang terpenting baginya, Chen Xiong, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kakek, aku akan melakukan apapun yang kakek inginkan. Melihat mata merah darah Long San menatap kota Kaisar Beladiri, pemuda berpakaian abu-abu itu berpikir sejenak dan memahami niatnya. Kelahiran kembali Long San melambangkan kebangkitan dinasti Petapa Beladiri Ilahi. Jumlah ahli dalam garis keturunan mereka telah melampaui garis keturunan Kaisar Beladiri. Long San menarik napas dalam-dalam. Ekspresi ganas di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Dia berkata perlahan, kita tidak terburu-buru. Biarkan dinasti Petapa Beladiri Ilahi mengendalikan dunia ini untuk sementara waktu. Dinasti Petapa Beladiri Ilahi dilindungi oleh para leluhur keluarga Longku. Keluarga Longku telah berjuang untuk negara ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para leluhur kita kehilangan negara ini pada akhirnya. Kita akan merebutnya kembali cepat atau lambat. Aku percaya bahwa waktu itu tidak lama lagi. Long Chen juga tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mereka ingin menghancurkan garis keturunan Kaisar Beladiri dan menguasai dinasti Petapa Wushu Ilahi. Di bawah kendali Kaisar Beladiri, orang-orang dari dinasti Bijak Beladiri Ilahi pada dasarnya tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Kebanyakan orang hidup di bawah penindasan. Selain itu, Long Chen berada di pihak Long San. Oleh karena itu, Long Chen mendukung mereka. Dengan keberadaan Long Yue di keluarga Long, Long Chen percaya pada mereka. Mereka ingin menghancurkan garis keturunan Kaisar Beladiri. Tentu saja, Long Chen akan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda setuju. Tentu saja, sekarang bukan saatnya. Long San baru saja pulih dan masih butuh waktu lama untuk pulih. Selain itu, garis keturunan Kaisar Beladiri telah beroperasi di dinasti Bijak Beladiri Ilahi selama bertahun-tahun. Banyak hal telah lama berakar dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa dicabut dalam sehari. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan membunuh Kaisar Beladiri. Hal terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Long Chen masih khawatir tentang Liu Yi, dia tidak tahu bagaimana keadaan Jiang Wuya. Kakek, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo cepat pergi, kata Long Yue. Pergi. Haha, orang-orang sombong ini tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Long San tersenyum lembut. Begitu dia selesai berbicara, para prajurit di kota dalam Kaisar Beladiri terbang ke udara satu persatu dan mengepung Long Chen dan yang lainnya. Mungkin mereka merasa bahwa kekuatan Long Chen dan yang lainnya setidaknya berada di atas alam Beladiri bumi, jadi mereka yang keluar pada dasarnya adalah tokoh-tokoh di atas alam Raja Beladiri. Total ada 10 petapa wushu yang hebat di aliansi wushu. Jiang Kun dan Pedang Suci Sikong telah meninggal. Pada saat ini, 5 dari 8 petapa wushu yang tersisa telah muncul di sini. Pada saat yang sama, pemimpinnya adalah salah satu Kaisar Beladiri di pavilion Jiu Yu, Xiaolin. Posisi Xiaolin di aliansi wushu hanya berada di bawah Zhao Wuji dan Zhao Danchen. Namun, di hadapan Long Chen dan yang lainnya, dia tidak ada apa-apanya. Ini karena ada tiga orang di sini yang kekuatannya setara dengannya. Salah satu dari mereka bahkan melampauinya. Xiaolin terbang di garis depan, dikelilingi oleh para Raja Beladiri. Ekspresinya sangat suram. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Xiaolin begitu gugup. Ini karena dia tahu dari mana keempat orang itu berasal. Mereka muncul di langit di atas kota Kaisar Beladiri entah dari mana. Ini hanya bisa berarti bahwa mereka datang dari tanah jiwa berkabung ketenangan ke sembilan. 618. Long Chen mengenali Xiaolin, tetapi Xiaolin tidak tahu bahwa Long Chen pernah melihatnya sebelumnya. Raja Beladiri seratus pertempuran tiba-tiba menghilang. Semua orang mencarinya beberapa saat, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat itu, Raja Beladiri seratus pertempuran sedang menjaga pintu masuk tanah jiwa ke sembilan yang berkabung. Tidak ada yang melihatnya keluar, jadi semua orang mengira dia telah memasuki tanah jiwa ke sembilan yang berkabung. Adapun mengapa dia masuk, tidak ada yang tahu. Meskipun Chen Guangjun adalah seorang Raja Beladiri, dia hanyalah seorang biasa di kota Kaisar Beladiri. Tidak peduli seberapa pintar Xiaolin, dia tidak bisa mengaitkan Long Chen dengan Raja Beladiri seratus pertempuran. Di antara empat orang yang muncul, Xiaolin mengenali dua di antaranya, Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu. Xiaolin telah melihat mereka berkali-kali. Yang lainnya adalah Long Chen. Kemunculan Long Chen juga tercatat dalam catatan Aliansi Wushu. Xiaolin mengingat kemunculan Long Chen dengan jelas. Dia mengira Long Chen akan datang ke kota Kaisar Beladiri. Dia tidak menyangka Long Chen akan muncul di sini hari ini. Adapun lelaki tua terakhir, Xiaolin tidak dapat mengenalinya. Namun, Xiaolin merasakan aura mengerikan dari tubuhnya yang kurus. Bagaimana orang-orang ini bisa keluar dari Nin Sereniti Mourning Solan? Xiaolin tidak dapat mengetahuinya. Dia tahu bahwa untuk keluar dari tanah kesembilan jiwa yang berkabung, mereka harus melewati dua ujian. Ujian pertama adalah menemukan kompas dan bergerak maju sesuai kompas. Hanya Kaisar Beladiri Zhao Huji dan Xiaolin yang lebih tua yang mengetahui rahasia ini. Bahkan Zhao dan Chen tidak mengetahuinya. Ujian kedua adalah menemukan api binatang yang mengerikan di pintu keluar tanah kesembilan jiwa yang berkabung. Mungkinkah keempat orang ini berada di tingkat keempat alam Beladiri bumi? Tentu saja tidak. Mata Xiaolin setengah dipenuhi ketakutan dan setengah keraguan. Tak lama kemudian, Marsial King Wushu Sage yang dipimpin Xiaolin sudah mengepung Long Chen dan yang lainnya. Orang-orang di lapangan awalnya mengira bahwa Long Chen dan yang lainnya adalah orang-orang penting dari aliansi Wushu, tetapi ketika orang-orang penting aliansi Wushu yang sebenarnya muncul, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, orang banyak segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Long Yue dan pemuda berpakaian abu-abu sangat terkenal di dinasti Wushu Sage. Dengan sangat cepat, seseorang menebak identitas mereka, dan identitas Long Chen, karena penampilannya, secara bertahap muncul. Itu adalah dua Long Chen, dan pemimpin para naga, Long Yue. Mereka yang bisa tinggal di kota Kaisar bela diri sebagian besar adalah orang-orang dengan status luar biasa. Mereka memiliki jaringan intelijen dan koneksi mereka sendiri. Pada saat itu, orang banyak menonton dengan gelisah. Apa yang akan terjadi jika orang-orang ini muncul di sini? Wajah Xiao Lin tampak serius. Ia menatap Long Chen dan yang lainnya dengan muram. Ia melayang sejauh 20 meter di depan Long Chen dan menatap Long Chen dan yang lainnya. Ia menggerakkan bibirnya dengan lembut dan berkata, apakah kalian berempat baru saja keluar dari tanah kesembilan jiwa yang berkabung? Pada saat itu, kota Kaisar bela diri sunyi senyap. Suaranya terdengar oleh orang-orang di bawah. Mereka saling memandang dengan cemas. Tanah kesembilan jiwa berkabung ketenangan selalu dikatakan sebagai tempat yang bisa dimasuki, tetapi tidak bisa ditinggalkan. Namun sekarang, tampaknya legenda ini akan segera hancur. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Kata Long Chen, yang berdiri di paling depan. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Lin, dia tersenyum dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di dinasti Wushu Sage, tidak banyak orang yang berani berbicara kepada Xiao Lin seperti itu. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk meninggalkan tanah kesembilan jiwa yang berkabung. Karena kau telah tiba di kota Kaisar bela diri, maka jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Rambut putih Xiao Lin berkibar tertiup angin. Matanya seperti mata elang saat ia menatap Long Chen dan yang lainnya dengan dingin. Apakah kamu punya kekuatan? Atau apakah kamu ingin menjadi yang Ning Feng kedua? Long Chen berkata dengan arogan sambil tersenyum tipis. Kerumunan itu semakin yakin bahwa pemuda ini adalah Long Chen, yang telah membunuh yang Ning Feng. Pemuda ini adalah bintang baru yang paling menonjol dari dinasti Wushu Sage. Ia muncul entah dari mana dan mencapai levelnya saat ini hanya dalam beberapa bulan. Sungguh mengejutkan. Dia sombong, tetapi semua orang merasa bahwa dia punya modal untuk bersikap sombong. Kamu juga dipanggil Long Chen. Mata Xiao Lin menyipit saat dia menatap Long Chen. Dia merasa bahwa Long Chen ini agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tapi di mana tepatnya dia melihatnya? Apa? Apakah menurutmu aku familiar? Tanya Long Chen dengan nada mengejek. Xiao Lin tertegun. Orang tua, kau tahukan kalau aku punya adik perempuan bernama penyihir berwajah seratus, lanlinger. Apa pernah ada orang aneh di dekatmu? Long Chen tidak keberatan mengungkapkan hal ini. Sebenarnya, ada alasan lain. Dia telah menggunakan teknik pengendalian jiwa pada Mon Yang untuk membuatnya yakin bahwa Long Chen adalah raja bela diri seratus pertempuran. Sekarang setelah Long Chen mengungkapkan masalah ini, Mon Yang mungkin akan terbangun dari teknik pengendalian jiwa. Xiao Lin bukanlah orang bodoh. Raja bela diri seratus pertempuran, jadi itu kamu. Jadi itu kamu. Mata Xiao Lin dipenuhi dengan keheranan. Dia menatap mata Long Chen dengan saksama. Mata itu adalah yang paling sulit ditiru. Mata Long Chen saat ini persis sama dengan mata 100 Battle Martial King. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 100 Battle Martial King dulu rendah hati, sedangkan mata Long Chen saat ini dipenuhi dengan kesombongan. Baguslah kau tahu. Long Chen mundur ke samping. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Apa yang akan terjadi di kota Kaisar Beladiri selanjutnya akan bergantung pada Long San. Ayo pergi. Setelah melihat Long Chen selesai berbicara, Long San menganggup dan memimpin ketiga pemuda itu maju. Tunggu. Ekspresi Xiao Lin berubah saat dia buru-buru menghalangi jalan Long San. Dia tahu bahwa Long San adalah orang terkuat di kelompok ini, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Xiao Lin tidak dapat membayangkan seperti apa rupa lelaki tua ini. Xiao Lin, apakah kamu masih mengingatku? Long San mendongak saat melihat Xiao Lin menghalangi jalannya. Dia menatap pria tua berotot dan berambut putih itu dengan acuh-ta'acuh. Anda. Xiao Lin tercengang sekali lagi. Dia tahu orang-orang kuat mana yang telah dipenjara di Nine Neter Morning Grounds. Namun, dalam hatinya, Long San telah lama meninggal. Selain itu, Long San saat ini kurus kering seperti kayu bakar. Penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Lin, Long San tahu bahwa dia telah lupa bahwa Xiao Lin adalah seorang kaisar bela diri dari generasi yang lebih tua. Saat itu, ketika Long San dipenjara di Nine Neter Morning Grounds, dia baru saja menjadi seorang wushu sage. Minggirlah. Jangan membuatku melampiaskan amarahku terhadap Chen Xiong padamu, kata Long San. Chen Xiong. Nama ini mengingatkan Xiao Lin pada banyak hal. Karena dia adalah gurunya sebelumnya. Dari nama Chen Xiong, Xiao Lin langsung teringat pada identitas Long San. Sebelumnya, identitas Long Chen sebagai raja bela diri seratus pertempuran telah membuatnya terdiam. Dan sekarang, identitas Long San adalah sesuatu yang tidak dapat dipercayainya. San panjang, mata Xiao Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur beberapa langkah di udara dan menatap Long San yang sudah tua dengan mata terbuka lebar. Benar sekali. Ini aku, kata Long San. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiao Lin bergumam pada dirinya sendiri. Long San mengabaikannya. Ia melambaikan tangan pada Long Chen dan yang lainnya. Kemudian, ia bersiap untuk pergi mengelilingi Xiao Lin dan meninggalkan kota Kaisar Bela Diri untuk beristirahat. Ketika Long San kembali ke kekuatannya di tingkat kelima alam Bela Diri Bumi, ia dapat dengan mudah menghancurkan aliansi Wushu. Jika pemimpin aliansi Wushu muncul, akan ada banyak masalah. Sebelum Kaisar Bela Diri tiba, bagaimana mungkin Xiao Lin membiarkan Long San dan yang lainnya pergi? Jadi, pada saat itu, Xiao Lin buru-buru berdiri di depan Long San lagi. Long San tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan segera, Ki yang besar menyerbu ke arah Xiao Lin. Angin kencang bertiup dan gelombang menyapu ke arah Xiao Lin. Ekspresi Xiao Lin berubah. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menangkis. Mampu menciptakan Ki seperti itu hanya dengan lambayan tangannya, Xiao Lin tahu bahwa hanya Kaisar Bela Diri yang bisa melakukan itu. Orang tua ini sudah terperangkap begitu lama, tetapi dia masih memiliki kekuatan setidaknya tingkat keempat dari alam Bela Diri Bumi. Sungguh mengerikan. Xiao Lin diam-diam terkejut. Dia tidak ingin terluka oleh Long San. Jadi, dia buru-buru mundur. Orang bijak Wushu di belakangnya tidak tahu siapa Long San, tetapi bahkan ekspresi Xiao Lin pun berubah. Tentu saja, mereka harus mundur. Tingkat tertinggi aliansi Wushu telah dipaksa mundur oleh seorang lelaki tua misterius. Siapakah lelaki tua misterius ini? Semua orang sangat penasaran tentang identitas Long San. Hanya dengan lambayan tangannya, Long San telah memaksa orang-orang aliansi Wushu untuk mundur. Ini tidak dapat digambarkan sebagai sekedar kuat. Bahkan Xiao Lin terpaksa mundur hanya dengan satu gerakan. Banyak orang terkejut. Ini berarti bahwa lelaki tua ini berada di level Kaisar Bela Diri. Jika ahli tingkat Kaisar Bela Diri lainnya muncul di Kekaisaran Petapa Bela Diri Ilahi, itu pasti akan menjadi hal yang paling sensasional di Kekaisaran Petapa Bela Diri. Tidak ada kekurangan orang dengan indera tajam di kota Kaisar Bela Diri. Ketika mereka melihat Long San muncul, mereka merasa bahwa Kekaisaran Petapa Bela Diri Ilahi akan segera berubah. Long San telah kembali kali ini. Dia pasti tidak akan membiarkan Kaisar Bela Diri mendominasi seluruh Kekaisaran Petapa Wushu lagi. Kali ini, semua orang mengerti bahwa Xiao Lin pasti tidak akan mampu menghentikan Long San. Begitu Long San dibiarkan pergi, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi aliansi Wushu. Membiarkan seekor harimau kembali ke gunung akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Long Chen memperkirakan bahwa jika Kaisar Bela Diri Zhao Huji ada di kota Kaisar Bela Diri, dia pasti akan muncul. Dia seharusnya sudah cukup melihat. Long Chen melihat ke arah istana Kaisar Bela Diri. Dia tahu bahwa Zhao Huji pasti sudah lama mengamati. Memang, seperti yang dia duga, setelah Long San bergerak, Kaisar Bela Diri legendaris Zhao Huji akhirnya muncul. Di puncak istana Kaisar Bela Diri yang berwarna emas berdiri seorang pria paruh baya berjubah putih. Rambutnya yang hitam panjang berkibar tertiup angin. Meskipun dia berada jauh, Long Chen masih bisa merasakan ketampanan di wajahnya. Hanya dengan melihat penampilannya, tidak seorang pun akan dapat membayangkan bahwa sarjana paruh baya yang berbudiluhur ini sebenarnya adalah Kaisar Bela Diri yang mengendalikan seluruh Kekaisaran Petapa Bela Diri, Zhao Huji. Ketika Zhao Huji muncul, seluruh kota Kaisar Bela Diri menjadi gempar. Kaisar Bela Diri sudah lama tidak muncul di depan umum. Banyak orang belum pernah melihat penampilan Kaisar Bela Diri yang sebenarnya sepanjang hidup mereka. Long San dan yang lainnya mengabaikan Xiaolin dan menatap langsung ke arah Kaisar Bela Diri. Long San merasakan sedikit ketakutan terhadap murid mantan lawannya ini. Karena dia mampu mengendalikan seluruh dinasti Suci Bela Diri Ilahi, dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. 619 Ini adalah konfrontasi antara Zhao Huji dan Long San, jadi Long Chen sementara mundur ke baris kedua untuk mengamati mereka berdua. Setelah Zhao Huji muncul, dia tidak langsung muncul. Ekspresinya acu-ta'acu, seolah-olah dia sedang mengagumi pemandangan di halamannya sendiri. Dia dengan hati-hati menatap Long San tanpa ada riak di wajahnya. Long San telah terperangkap selama lebih dari 30 tahun, tetapi dia tiba-tiba muncul hari ini. Kecelakaan yang sangat besar, tetapi Zhao Huji masih bisa menghadapinya dengan tenang. Dapat dilihat betapa uletnya hatinya. Semakin banyak lawan seperti itu, semakin sulit untuk dihadapi. Huji, lama tak berjumpa. Mata Long San tampak suram saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Zhao Huji terdiam beberapa saat, lalu menampakkan senyum getir yang tak berdaya. Ya, lama tak berjumpa. Kau tidak menyangka kalau aku, Long San, masih hidup, kan? Semakin dia menatap Zhao Huji, semakin jelek ekspresi Long San. Zhao Huji adalah murid Chen Xiong. Menghadapi murid musuh yang telah memberinya rasa sakit yang paling besar, hati Long San terbakar oleh kebencian. Zhao Huji tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk. Dia pun mengira Long San sudah lama meninggal, namun dia tidak menyangka kalau Long San ada di tanah jiwa berkabung sembilan neter. Sekalipun Zhao Huji tahu jalan keluar dari tempat itu, dia tidak mau masuk. Long San masih mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya. Ia menatap Zhao Huji sejenak dan berkata, setelah bertahun-tahun, kau juga memiliki kekuatan seperti sekarang. Sekarang setelah aku kembali, kau juga harus mengerti bahwa aliansi Wushu tidak akan ada selamanya. Meskipun Chen Xiong sudah mati, aku akan membalas dendam pada kalian semua. Lain kali kita bertemu, mungkin akan terjadi perang. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tunggu. Zhao Huji mengangkat tangan dan menghentikan Long San. Kau ingin bertarung sekarang? Long San menoleh, wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Zhao Huji tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba terbang ke arah Long San. Matanya yang awalnya jernih akhirnya memancarkan sedikit rasa dingin. Kalian semua, mundur. Long San berteriak dingin. Long Chen dan yang lainnya mengangguk dan segera mundur. Long Chen menduga bahwa Zhao Huji tidak akan membiarkan Long San pergi begitu saja. Lagi pula, jika dia tidak bisa menghadapi Long San kali ini, dia tidak akan bisa menghadapinya lain kali. Dua ahli super dari Wushu Saga Empire bertemu di udara di bawah pengawasan puluhan ribu orang. Ekspresi wajah mereka sangat dingin. Dalam konfrontasi di ketinggian ini, keduanya tidak menggunakan gerakan yang aneh. Mereka masing-masing melemparkan pukulan. Itu adalah pukulan sederhana yang terlihat biasa saja. Ketika mereka beradu di udara, tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah mereka berdua baru saja saling memukul dengan santai. Akan tetapi, seluruh kota Kaisar Beladiri bergetar sedikit akibat pukulan yang tampak biasa ini. Getaran kecil ini hanya bisa dirasakan oleh para prajurit di atas alam Beladiri bumi. Meskipun getarannya kecil, getarannya menyebar ke seluruh kota Kaisar Beladiri, sehingga orang bisa merasakan betapa kuatnya serangan itu. Jantung Long Chen masih berdebar-debar di wilayahnya saat ini. Pukulan mereka berdua tampak sederhana, tetapi itu menunjukkan bahwa kendali mereka atas kekuatan mereka sendiri telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Saat ini, dia tidak bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa kebocoran. Semua kekuatannya telah mengenai satu titik, yang telah melampaui kekuatan banyak keterampilan tempur. Suara mendesing. Setelah tinju mereka beradu, keduanya terpisah dengan suara keras dan mundur ke belakang. Dapat dilihat bahwa ki dan darah mereka berdua sedang kacau, terutama Kaisar Beladiri, yang terlempar ke belakang. Dia baru berhasil menstabilkan dirinya ketika dia mencapai tempat yang dekat dengan Istana Kaisar Beladiri. Dia menopang dirinya dengan satu tangan di dinding emas Istana Kaisar Beladiri sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Long San. Dia sedikit terengah-engah. Long San, yang berada di seberangnya, sudah menstabilkan dirinya. Dia menatap Zhao Wuji sambil tersenyum dan berkata, Wuji, bagaimana perasaanmu tentang pukulanku? Ekspresi Zhao Wuji sedikit berubah. Dia nampaknya tidak banyak bicara, jadi dia tidak mengatakan apapun saat itu. Dari konfrontasi ini, semua orang di kota Kaisar Beladiri dapat melihat bahwa lelaki tua misterius itu tampaknya sedikit lebih kuat dari Zhao Wuji. Semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Di dinasti petapa Wushu Suci, sebenarnya ada seseorang yang lebih menakutkan daripada Kaisar Beladiri Zhao Wuji. Zhao Wuji tidak mengatakan apa-apa. Apakah ini berarti dia sudah mengakui kekalahan? Peristiwa ini berdampak besar pada orang-orang di aliansi Wushu. Para Raja Beladiri mengelilingi Zhao Wuji dan menatapnya dengan gugup. Jika Zhao Wuji jatuh, seluruh aliansi Wushu pasti akan runtuh. Ingatlah, keluarga Long akan merebut kembali dinasti petapa Beladiri ilahi suatu hari nanti. Bukan hanya kamu, tetapi juga semua orang di aliansi Beladiri. Ingat ini baik-baik. Long San mencibir sambil menang dengan satu gerakan. Kali ini, Zhao Wuji tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Long San memimpin Long Chen dan yang lainnya saat dia berbalik dan pergi. Siapakah lelaki tua ini? Apakah dia dari keluarga panjang? Ya Tuhan, dia benar-benar mengalahkan Kaisar Beladiri. Jangan bicara omong kosong, itu hanya konfrontasi biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tetapi mengapa Kaisar Beladiri tidak menghentikannya dan bertarung dengannya? Itu bukan karena dia takut padanya. Apa yang kau tahu? Ini adalah kota Kaisar Beladiri. Kaisar Beladiri mengkhawatirkan keselamatan kita. Jika orang-orang ini bertarung di sini, seluruh kota Kaisar Beladiri akan hancur. Diskusi serupa dapat didengar dari kerumunan di bawah. Kaisar Beladiri tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya, tetapi dia sudah mengetahui kekuatan Long San. Long Chen tahu bahwa Zhao Wuji tidak memulai pertarungan dengan Long San di sini karena ini adalah kota Kaisar Beladiri. Dia pasti tahu bahwa jika mereka bertarung di sini, seluruh kota Kaisar Beladiri mungkin akan hancur. Oleh karena itu, Long Chen dapat pergi tanpa hambatan. Kakek, bahkan Kaisar Beladiri tidak dapat mengalahkanmu. Kau benar-benar hebat. Pemuda berpakaian abu-abu itu mengikuti Long San dari belakang. Matanya penuh kekaguman. Long San sudah sangat kuat. Ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya di tingkat kelima alam Beladiri bumi, dia akan menjadi luar biasa. Semua ini berkat Wang Crystal milik sahabat kecil kita dan dia menyelamatkan kita dari Nin Sereniti Solen. Kalau tidak, kita semua akan menjadi mayat di Nin Sereniti Solen, kata Long San sambil menatap Long Chen. Mereka bertiga menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih. Long Chen berkata sambil tersenyum tipis, kakak perempuan dan aku seperti saudara laki-laki. Ini yang harus kulakukan. Tidak perlu disebutkan. Dari pusat kota Kaisar Beladiri, mereka berempat berjalan dengan angkuh ke arah kota Kaisar Beladiri luar. Setelah keributan besar seperti itu, pada dasarnya semua orang di kota Kaisar Beladiri telah keluar dari tempat tinggal mereka, termasuk banyak orang di kota Kaisar Beladiri luar. Ini adalah pertama kalinya selama beberapa dekade bahwa kelompok empat Long Chen mampu meninggalkan kota Kaisar Beladiri dengan angkuh seperti itu. Menyelamatkan Long Yue adalah tugas yang mustahil, tetapi Long Chen telah berhasil melakukannya. Agaknya, orang-orang yang tersisa di antara orang-orang perang, serta Jianguya di daerah iblis kuno, telah kehilangan harapan. Long Chen dan Long Yue saling memandang. Mereka telah memutuskan kemana mereka akan pergi setelah meninggalkan kota Kaisar Beladiri. Tiba-tiba, Long Chen melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan di luar kota Kaisar Beladiri. Long Chen sudah mengingat posisi sosok itu. Aku hampir lupa tentang api ajaib biru. Api ajaib biru ini telah mengetuk pintuku. Di bawah Long Chen ada seorang wanita yang menatap mereka berempat dengan ketakutan. Dia adalah wanita bernama Zhao Danchen yang pernah ditemui Long Chen di Serikat Pedagang Beladiri. Dia telah merampas api sihir biru milik Xiaolang. Meskipun api sihir biru itu tidak lagi berguna bagi Mo Xiaolang, karakter wanita ini tidak terkendali dan kejam. Dia bukanlah orang yang baik. Jika bukan karena kelicikan Long Chen, dia pasti telah menghasut Zhao Danchen untuk membunuh Long Chen. Kalian bertiga, tolong tunggu aku sebentar. Setelah Long Chen mengatakan ini, dia bergegas turun ke tanah dengan suara mendesing. Mereka hendak pergi, tetapi tidak seorang pun menduga Long Chen akan bergerak saat ini. Oleh karena itu, keributan pun terjadi. Kecepatan Long Chen sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di atas rumah besar dan berhenti 10 meter di depan wanita itu. Ketika dia melihat Long Chen menatapnya, ekspresi wanita itu langsung berubah. Berikan padaku api ajaib biru. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Bibir Long Chen melengkung membentuk senyum tipis. Ah, wanita itu begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Awalnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mata Long Chen berangsur-angsur menjadi dingin, dia buru-buru mengeluarkan kosmos sak yang masih memiliki aroma yang tertinggal dan melemparkannya ke Long Chen dengan tangan gemetar. Dia bingung bagaimana Long Chen tahu bahwa dia memiliki api ajaib biru. Zhao dan Chen tidak ada di sini. Long Chen mengambil kosmos sak dan memastikan bahwa memang ada blue magic flame di dalamnya. Kemudian, dia mendekati telinga wanita itu dan bertanya dengan dingin. Pendekatan Long Chen membuat wanita itu semakin takut. Dia paling takut pada lelaki tua misterius itu. Long Chen jelas merupakan junior lelaki tua misterius itu. Dia hanya seorang putri dengan kekuatan kecil, jadi bagaimana dia berani memprovokasi Long Chen? Dia. Dia pergi untuk menikahi seseorang dari daerah iblis kuno, wanita itu menggertakkan giginya dan berkata sambil gemetar. Sudah berapa lama dia pergi? Tanya Long Chen. Sekitar lima hari, kata wanita itu sambil gemetar. Sangat bagus. Long Chen tertawa dan menamparkan wanita itu hingga terpental. Wanita itu menabrak halaman, dan tidak diketahui berapa banyak dinding yang telah ditabraknya. Long Chen tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dia terbang ke langit dan tiba di samping Long San dan yang lainnya. Kemudian, dia berkata, kita bisa pergi sekarang. Ketiganya jelas telah melihat tindakan Long Chen. Ini hanya selingan kecil, jadi mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Long Chen telah terang-terangan menyerang orang-orang kota Kaisar Wu, tetapi orang-orang dari aliansi Wushu masih tidak bergerak. Zhao Wuji belum memberikan perintah apapun, jadi orang-orang dari aliansi Wushu hanya bisa menonton dengan kemarahan yang benar. Setelah Long Chen dan tiga orang lainnya menghilang sepenuhnya, ekspresi Zhao Wuji menjadi tenang. Dia bertanya kepada Long Chen, yang berada di sebelahnya, pemuda yang baru saja bergerak adalah orang yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Dialah yang membunuh sampah itu, yang Ning Feng, kan? 620. Itu dia. Dia berpura-pura menjadi raja bela diri seratus pertempuran dan bahkan menyembunyikannya dariku. Dia langsung pergi ke Tanah Jiwa Berkabung Sembilan Neter dan menyelamatkan mereka. Yang menurutku aneh adalah bagaimana Long Chen tahu jalan keluar dari Tanah Jiwa Berkabung Sembilan Neter. Wajah Xiaolin penuh dengan keraguan. Dia bahkan tahu bahwa ada Gunung Naga di Tanah Jiwa Berkabung Sembilan Neter. Pemuda ini mungkin tahu banyak rahasia aliansi Wushu. Orang ini bahkan lebih mengancam daripada Long Chen lainnya. Kita harus pergi secepat mungkin, Zhao Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang mulia, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mereka benar-benar menyerang orang-orang dari aliansi Wushu di depan Anda. Saya benar-benar marah, pada saat ini, seorang petapa Wushu tua di sampingnya berkata. Zhao Wuji merenung sejenak dan berkata, kita akan menghadapinya saat waktunya tiba. Dia hanya seorang lelaki tua. Jangan terlalu khawatir tentang dia. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, berapa lama dia bisa hidup. Dinasti Wushu Sage akan selalu menjadi dunia aliansi Wushu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lihat saja, wajah Zhao Wuji tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Dia langsung berjalan ke Istana Kaisar Beladiri. Meskipun dia baru saja kalah sedikit dalam pertempuran. Semua orang saling memandang. Hanya wajah Xiao Lin yang tegas. Xiao Wu Huang, yang mulia berkata tidak perlu khawatir. Salah seorang Wushu Sage bertanya dengan khawatir. Xiao Lin menganggup dan berkata, yang mulia tidak pernah melakukan kesalahan. Anda bisa tenang saja. Dengan kehadirannya, klan Long apa? Mereka bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Xiao Lin pergi untuk mengurus masalah lain. Kerusuhan di kota Kaisar Beladiri dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti petapa Wushu oleh mata-mata dari berbagai kekuatan. Titik-titik. Setelah meninggalkan kota Kaisar Beladiri, mereka berempat berhenti di sebuah pegunungan dan mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Long San baru saja keluar, jadi ada beberapa hal yang perlu diatur oleh Long Yue. Pada saat ini, Long Chen dan Long Yue saling memandang, dan Long Yue berkata, kakek, kita punya saudara laki-laki, putrinya dipaksa menikah dengan murid Zhao Wuji, kita sudah menunda banyak waktu, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu, lalu pergi ke orang-orang perang di utara, dan anggap tempat itu sebagai markas kita, bagaimana? Long San tersenyum dan berkata, aku sudah tua. Ini adalah dunia kalian, anak muda. Kalian dapat memutuskan segalanya. Selain bersenang-senang untuk sementara waktu, aku hanya dapat membantu kalian menghalangi para ahli dari pihak lain pada saat yang genting. Kata-kata kejam yang kukatakan di kota Kaisar Beladiri hanya untuk membantu kalian mengalahkan mereka. Maknanya sangat jelas. Dia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia sudah tua. Semuanya masih bergantung pada Long Yue dan yang lainnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk berurusan dengan Kaisar Beladiri. Bagaimana mungkin, kakek? Sebelumnya, Anda bahkan berhasil memukul mundur seorang Kaisar Beladiri, Zhao Wuji, dengan satu pukulan, kata pemuda berpakaian abu-abu itu dengan penuh semangat. Begitu dia selesai berbicara, Long San tersenyum pahit. Kemudian, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat darah itu, bahkan Long Chen pun terkejut. Ini berarti bahwa dalam pertarungan tadi, Long San benar-benar kalah dari seorang Marsial Emperor. Dia sebenarnya hanya bertahan dengan paksa sampai sekarang, itu saja. Kau lihat itu. Kultifasi Zhao Wuji sangat luar biasa. Di tingkat keempat alam Beladiri bumi, dia mungkin hanya punya sedikit lawan. Aku belum pulih sepenuhnya, jika kita benar-benar bertarung sampai mati, aku pasti tidak akan bisa menandinginya, kata Long San dengan getir. Pemuda berpakaian abu-abu itu tercengang. Long Chen awalnya mengira bahwa Long San lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Beladiri yang telah bertahan dengan sabar akan menjadi lebih menakutkan. Masa muda adalah kekuatan, kondisi Long San saat ini sebenarnya tidak sebanding dengan Kaisar Beladiri. Long Yue berkata, kalau begitu, kita istirahat dulu saja dan biarkan kakek pulih. Long San menganggup dan berkata, bagi saya, pemulihan adalah hal yang paling penting. Namun, Anda masih memiliki saudara yang harus dibantu, jadi saya akan pergi bersama Anda. Dulu, saya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang perang. Saya tidak pernah menyangka bahwa keturunan saya juga akan bersama orang-orang perang. Itu benar-benar kehendak Tuhan. Long Chen dan yang lainnya memutuskan untuk menyelesaikan wilayah Iblis Kuno terlebih dahulu dan kemudian kembali ke orang-orang perang. Tujuan Long Chen adalah token makam kuno, dan tujuan lainnya adalah dua segel kekaisaran besar yang masih ada bersama Kaisar Beladiri. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi, ia harus bertarung melawan Kaisar Beladiri. Mengikuti tim Long Yue adalah pilihan terbaik baginya. Terlebih lagi, dia masih khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Liu Yi. Zhao dan Chen butuh waktu lima hari, jadi dia seharusnya segera tiba di daerah Iblis Kuno. Kita juga harus bergegas. Jika Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang, dia mungkin tidak sebanding dengan Zhao dan Chen dan Jiang Wuxi. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi. Ayo cepat. Long Yue sedikit khawatir. Jiang Wuya telah bersamanya selama bertahun-tahun. Sejujurnya, dia sudah menerimanya sebagai seorang pria. Namun, dia tidak bisa melepaskan istri dan anak Jiang Wuya. Sekarang setelah Jiang Wuya pergi ke daerah Iblis Kuno untuk menyelamatkan putrinya, Long Yue sebenarnya cukup bimbang. Dia selalu merasa bahwa dia berada dalam posisi yang dapat merusak kebahagiaan orang lain, jadi dia merasa sedikit bersalah. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Long Chen tahu apa yang sedang dipikirkan adiknya, jadi dia mengingatkannya saat mereka bergegas. Tidak peduli apapun, waktu sangatlah penting, jadi mereka harus bergegas. Titik-titik. Di luar area setan kuno, Kota Bela Diri Kuning. Kota Bela Diri Kuning adalah kota pertama yang Long Chen datangi setelah ia datang ke Kekaisaran Petapa Wushu. Disinilah ia membunuh putra Raja Iblis Jiang Wuxi, dan Long Chen dikejar oleh Raja Iblis. Pada akhirnya, ia diselamatkan oleh para naga, itulah sebabnya begitu banyak cerita terjadi. Sekarang, Jiang Wuya dan Jiang Wuya tinggal di salah satu tempat pendaratan Kota Bela Diri Kuning. Mereka berdiri di Menara Pengawas, melihat ke arah daerah setan kuno dengan alis berkerut. Daerah setan kuno masih merupakan tanah tandus yang gersang. Zhao dan Chen sudah pergi ke daerah Iblis Kuno. Saya pikir dalam sehari, timnya akan membawa Yi Yi keluar. Wajah Jiang Wuya sedikit pucat. Dia telah menyelinap ke daerah setan kuno berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi Jiang Wuxi selalu mengalahkannya. Jika dia tidak pintar, saudaranya akan membunuhnya. Saudaraku, ketika Jiang Wuxi dan Zhao dan Chen ada di sana, kita tidak akan punya kesempatan. Mata Jiang Chen setajam pedang, melihat ke arah daerah Iblis Kuno. Itu benar, tetapi terkadang orang tidak bisa mundur selangkah. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkannya menderita. Aku belum melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang ayah, dan aku berhutang terlalu banyak padanya. Sekarang, aku hanya punya satu kehidupan lagi untuk memperjuangkannya. Apakah kita menang atau kalah, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Mata Jiang Wuya yang dalam dipenuhi dengan air mata. Hidupmu tidak hanya tinggal satu. Kamu masih punya sekelompok saudara dan saudari yang akan hidup dan mati bersamamu, Jian Chen mengingatkannya. Jiang Wuya terkejut. Memang, ia masih memiliki sekelompok saudara laki-laki dan perempuan. Kali ini, Jian Chen mengikutinya dengan teguh. Jiang Wuya telah mencoba berkali-kali untuk membujuknya agar kembali lebih dulu, tetapi pada akhirnya, itu tidak berhasil. Jadi sekarang, Jiang Wuya tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya terdiam beberapa saat. Jian Chen berbicara lebih dulu, setelah saudara ketujuh pergi ke kota Kaisar Beladiri, tidak ada kabar tentangnya. Aku khawatir. Takut apa? Tanya Jiang Wuya. Aku khawatir dia dan kakak tertua berada di tanah berkabung sembilan neraka. Mereka tidak bisa keluar, kata Jian Chen. Jiang Wuya menyipitkan matanya. Jian Chen benar. Sebenarnya, dia juga berpikir seperti itu. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Adik ketujuh masih muda, tetapi dia sangat berbakat. Sayang sekali. Mengenai Yue Air, jika dia meninggal di sana, aku akan menyelamatkan Yi Yi dan mengatur segalanya untuknya. Kemudian, aku akan pergi ke tanah berkabung sembilan neraka bersamanya, Jiang Wuya memutuskan. Saudaraku, ada beberapa hal yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan, kata Jian Chen tiba-tiba. Ada apa? Tanya Jiang Wuya. Setelah hening sejenak, Jian Chen berkata, menurutku, hal terpenting bagi seorang pria adalah memikul tanggung jawabnya sendiri. Kamu sudah terlalu lama bersama kakak perempuan tertua, dan kamu sudah terlalu lama bebas. Kamu selalu menjalani kehidupan yang kamu suka, tetapi kamu jarang memikirkan hal lain selain kakak perempuan tertua dan kita. Kita sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya bagi kita untuk menyerah pada hal-hal yang telah kita kejar di usia ini. Selain itu, selain apa, Jiang Wuya mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Jian Chen memikirkannya dan berkata terus terang, apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan kakak tertua? Aku pikir alasan mengapa dia belum setuju denganmu adalah karena dia tidak ingin mencuri kebahagiaan orang lain. Ada seseorang yang lebih membutuhkanmu daripada dia. Jiang Wuya terdiam untuk waktu yang sangat lama. Mungkin sudah tidak terlalu dini lagi. Haruskah aku benar-benar menyerah dan memikul tanggung jawabku sendiri? Kata Jiang Wuya dengan linglung. Dia memikirkan Raja Kingli dan Liu Yiyi. Seperti apa kehidupan pasangan ibu dan anak ini selama bertahun-tahun dia jauh dari rumah? Gadis bernama Liu Yiyi memiliki darahnya yang mengalir di tubuhnya. Bagaimana dia tumbuh dewasa? Memikirkan gadis yang menangis di depannya, Jiang Wuya merasakan hatinya sakit tanpa alasan. Dia mengepalkan tangannya dan menggertakan giginya sebelum mengendurkannya. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya dipenuhi tekat. Kaka, aku sudah memikirkannya. Kali ini, aku akan menggunakan hidupku untuk memperjuangkannya. Dia putriku. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membiarkannya hidup bahagia. Melompat turun dari tembok kota, Jiang Wuya berjalan menuju zona iblis kuno. Biarkan aku tinggal di sini dan menunggu mereka keluar. Yuer dan yang lainnya tidak punya banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Ku rasa jika aku melakukan ini, King Li tidak akan menyalahkanku lagi. Niat membunuh muncul di mata Jiang Wuya. Pokoknya, aku yang memilih hidupku sendiri. Kakak tidak ada di sini, jadi aku tidak perlu hidup. Besok, siapapun yang menghentikanku, aku akan membiarkan dia mencoba pedangku. Aku tidak percaya bahwa aku belum mencapai tingkat kedua dari alam bela diri bumi. Jika kakak ketujuh dapat membuat terobosan di tengah pertarungan, mengapa aku tidak bisa? Kedua pria itu siap mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka berdiri di sana seperti pilar batu. Suatu hari kemudian, gerbang zona iblis kuno terbuka. Sekelompok besar orang keluar dari zona iblis kuno. Tim penegah hukum aliansi Wushu dan jenderal iblis zona iblis kuno mengepung Zhao Danchen, Jiang Wuxi dan yang lainnya. Pernikahan antara aliansi Wushu dan zona iblis kuno telah memperdalam hubungan antara zona iblis kuno dan aliansi Wushu. Oleh karena itu, Jiang Wuxi sangat mementingkan hal itu. Selain itu, dia harus menyingkirkan seseorang di jalan, jadi dia secara pribadi mengawal Liu Yi ke kota Kaisar Wu.